Pada hari kedua Zichen tinggal di klan kuno, Gu Siude memanggil Zichen lagi. Ketika Zichen tiba di kamar, Gu Siude berkata, Zichen, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Jangan pergi. Apa yang terjadi? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau meninggalkan jejak di dunia buku surgawi. Seseorang keluar hidup-hidup dan memberitahu semua orang bahwa kau memperoleh buku surgawi. Kata Gu Siude. Itu tidak mungkin. Aku telah membunuh semua orang, kata Zichen. Zichen juga bertanya kepada Sikra Iblis apakah dia telah membunuh semua orang. Sikra Iblis juga berkata bahwa tidak seorang pun yang mengejarnya selamat. Karena terlalu banyak ahli, Sikra Iblis juga menghabiskan banyak barang langka. Sedangkan untuk para kultifator tubuh, mereka berasal dari garis keturunan kuno, jadi mustahil bagi mereka untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Ada sekte pedang yang disebut ninja pedang. Dia masih hidup. Itu dia. Zichen langsung teringat pada ninja pedang. Saat itu, Zichen tidak membunuhnya, tetapi dia juga tidak mati. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu dan tidak mengejar Kera Iblis. Pasukan itu mencari masalah denganku. Mereka tahu bahwa aku membunuh roh-roh itu, kata Zichen. Gu Siude menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mungkin tidak tahu. Karena mereka marah karena mereka tidak mengusirmu dan datang untuk meminta kitab suci, tetapi tidak mengatakan bahwa kamu membunuh roh-roh itu. Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Ninja pedang hanya melihat bahwa aku memperoleh kitab surgawi, tetapi tidak melihatku membunuh roh-roh itu. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak, jadi mereka tentu tahu bahwa aku tidak bisa membunuh mereka sendirian. Sejujurnya, pertempuran itu sangat kacau. Aku bahkan tidak tahu bagaimana roh-roh klanmu dan Sui mati. Kau tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Biarkan kami yang mengurusnya. Sedangkan kau, tetaplah di sini dan jangan pergi kemanapun. Kita akan membicarakannya lagi setelah masalah ini selesai. Gu Siude berkata, Baik itu metode kultivasi atau keterampilan, kamu sudah memiliki semuanya sekarang. Yang kurang adalah pemahaman. Jadi, yang terpenting adalah memahaminya sebentar dan meningkatkan level kultivasimu. Zichen menganggup dan pergi. Setelah itu, Zichen dan Kra Iblis muncul di lapangan latihan bela diri yang besar. Zichen terutama duduk bersila untuk memahami teknik tersebut. Pada saat yang sama, ia membiarkan kitab surgawi mengubah indera spiritualnya. Di waktu luangnya, Zichen juga akan menggerakkan tangannya. Tentu saja, Zichen hanya akan menunjukkan beberapa gerakan setelah dia memahami keterampilan bertarungnya. Namun, ini semua adalah gerakannya sendiri, dan tidak ada yang berani bertarung dengan Zichen. Pada hari mereka datang ke sini, setelah dia memberi mereka bertiga pelajaran, tidak ada yang berani menantang Zichen lagi. Suku Aborigin ini tampak sangat murni dan polos. Namun, itu hanya kepura-puran. Setelah berinteraksi dengan mereka dalam waktu yang lama, orang akan tahu bahwa mereka sangat murni dan polos ketika berhadapan dengan orang-orang mereka sendiri. Namun, ketika berhadapan dengan orang luar, mereka sangat cerdik. Tentu saja, meskipun Zichen belum pernah bertemu dengan orang luar di sini, dia sangat yakin akan hal ini tanpa keraguan. Itu karena Raskuno telah menemani suku-suku Raskuno ini saat mereka tumbuh dewasa. Mereka memiliki pengaturan sendiri untuk suku-suku Raskuno dan juga suku-suku Raskuno. Misalnya, Guhu telah tinggal di dunia yang dipenuhi oleh setan pohon selama delapan tahun. Oleh karena itu, kendalinya atas Yuan Qi sangat kuat. Selain itu, yang lainnya juga memiliki pengalaman bertahan hidup di suku Raskuno. Kekuatan tempur mereka mungkin tampak tidak berarti di hadapan tubuh roh yang setingkat. Namun, jika seorang prajurit alam siantian bertarung melawan mereka, mereka pasti akan dianggap sebagai lawan yang tangguh. Selama periode ini, Kera Iblis telah menjadi sangat akrab dengan semua orang. Setelah menekan kekuatannya hingga 30 persen, Kera Iblis telah mengalahkan semua anggota suku Raskuno. Setelah sangat terkesan dengan kekuatan tempur Kera Iblis, yang lain tidak lagi memandang Kera Iblis sebagai musuh. Pertumbuhan Kera Iblis membutuhkan pertarungan terus-menerus. Oleh karena itu, Kera Iblis akan selalu mencari orang untuk bertarung. Ia dianggap sebagai maniak pertarungan. Karena Kera Iblis telah menekan kekuatannya dan tidak menggunakan tongkat hitam, ada banyak di antara suku-suku Raskuno yang dapat bertarung langsung dengan Kera Iblis. Kedua belah pihak dapat bertarung sepuasnya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, semua orang senang bertarung dengan Kera Iblis. Adapun mengapa mereka tidak ingin memprovokasi Zichen, itu karena mereka tidak dapat menemukan sensasi bertarung dengan Zichen. Mereka hanya akan diinjak-injak secara sepihak. Selama periode ini, Gusun dan Gu Mei pernah datang sekali. Namun, ketika mereka melihat Zichen dari jauh, mereka langsung melarikan diri. Hal ini menyebabkan ledakan tawa. Gu Hu sengaja datang mencari Zichen beberapa kali. Di permukaan, dia menanyakan hal-hal tentang kultivasi, tetapi sebenarnya dia memperingatkan Zichen. Ini karena setelah Zichen mulai berkultivasi di sini, Gu Yue lebih sering datang ke sini. Terlebih lagi, ketika dia melihat Zichen, matanya akan dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika seorang wanita menatap seorang pria dengan rasa ingin tahu, itu membuktikan bahwa dia sangat tertarik padanya. Ini bukan pertanda baik, Oleh karena itu, Gu Hu ingin menghentikan tunas berbahaya ini sejak awal. Zichen. Kali ini, Gu Hu datang lagi dan berteriak dari jauh. Dia sangat ramah dan tidak peduli apakah Zichen sedang berkultivasi atau tidak. Zichen membuka matanya dan melihat wajah misterius Gu Hu. Zichen tersenyum dan berkata, Ada apa? Sesuatu yang bagus lagi. Gu Hu berjalan di depan Zichen dan mengeluarkan botol diok seukuran telapak tangan. Ada sedikit rasa sakit hati di matanya. Dia menghindari kerumunan dan menyerahkannya kepada Zichen. Dia berbisik, ini adalah simpanan pribadiku. Kamu harus meminumnya dengan hemat. Zichen tertawa saat mendengarnya. Simpanan pribadimu. Simpanan pribadi ayahmu, kan? Wajah Gu Hu berubah. Dia melihat sekeliling dan berkata, Bagaimana kamu tahu? Kakakmu yang menceritakannya padaku. Wajah Gu Hu berubah lagi. Gu Yue. Itu dia. Tak lama kemudian, Gu Hu menjadi waspada. Ia menatap Zichen dan berkata, Mengapa dia mengatakan ini padamu? Zichen membuka botol giyok itu. Aroma anggur tercium. Zichen menyesapnya dan memejamkan mata dengan ekspresi senang. Anggur ini memang sangat enak. Zichen tidak tahu kapan ia mengembangkan kebiasaan buruk minum. Selain itu, itu pasti anggur yang baik. Ketika Gu Hu sangat cemas, Zichen membuka matanya dan berkata, Kakakmu memberitahuku ketika kita mengobrol terakhir kali. Dia berkata bahwa dia kehilangan alkohol di rumah akhir-akhir ini. Ngobrol. Masih ngobrol. Dan ngomongin hal-hal sepele kayak gitu. Gu Hu jelas-jelas gelisah. Ini jelas berbahaya. Kemudian, Dia menatap Zichen dengan serius dan berkata, Zichen, apakah kita berteman? Zichen menganggup dan berkata dengan serius, Aku sudah minum puluhan botol anggurmu yang enak. Tentu saja kita berteman. Bagus. Karena kita berteman, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menindas istri teman, kan? Kata Gu Hu lagi. Zichen tersenyum dan berkata, Dia adalah adikmu. Aku belum pernah mendengar pepatah lama yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menindas adik temannya. Gu Hu benar-benar cemas saat mendengar ini. Ia berkata, Kalau begitu kita berteman, kan? Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa mulut seseorang akan melunak setelah menerima hadiah. Kau telah minum begitu banyak anggurku yang enak. Bukankah seharusnya kau membantuku? Tidak apa-apa jika kau tidak membantuku, tetapi setidaknya kau tidak dapat menyakitiku, kan? Kapan aku menyakitimu? Tanya Zichen sambil tersenyum. Kau menyakitiku dengan memiliki ide tentang Gu Yue, kata Gu Hu. Kapan aku punya ide tentang Gu Yue? Kau masih menyangkalnya. Kau terus membicarakan masalah keluarga. Kau tidak punya ide. Ini hanya obrolan biasa. Zichen menepuk botol giok di tangannya dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan tinggal lama di sini. Aku tidak akan punya ide apapun tentang Gu Yue. Aku akan pergi setelah ini selesai. Benar-benar. Tentu saja. Gu Yue kembali gembira saat mendengar ini. Ia berkata bahwa ia adalah saudara yang baik, tetapi wajahnya segera dipenuhi rasa ingin tahu. Ia bertanya, Semua orang di luar mengatakan bahwa kau membunuh delapan tubuh roh tahap asal Mulafana. Benarkah itu? Kamu benar-benar percaya hal semacam ini? Tentu saja aku tidak percaya. Kau membunuh delapan tubuh roh sendirian. Paling-paling, kau bisa membunuh tubuh roh satu lawan satu. Membunuh tubuh roh. Berhentilah bermimpi. Gu Yue berkata dengan jujur. Ya, Zichen terdiam. Ingat apa yang kau katakan? Aku akan membawakanmu anggur yang enak besok. Gu Yue berjalan pergi dengan bangga. Namun saat ia berbalik, ia ditabrak oleh seseorang. Apakah kamu tidak punya mata? Gu Yue berkata dengan keras. Namun, saat melihat orang di depannya, dia membuka mulutnya dan berseru, Gu Yue, itu kamu. Gu Yue, kamu tidak punya mata. Gu Yue mengusap dahinya dan menatap Gu Yue dengan tidak puas. Dia tampak seperti akan meledak, tetapi ketika dia melihat Zichen tidak jauh dari sana, ekspresinya berubah. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana? Apakah sakit? Kamu sudah dewasa? Jadi mengapa kamu begitu ceroboh? Suara lembut Gu Yue mengejutkan Gu Hu. Arus hangat mengalir di hatinya, tetapi sebelum bisa menyebar ke seluruh tubuhnya, dia melihat Gu Yue berjalan melewatinya dan menuju Zichen. Zichen, apakah kamu punya waktu? Gu Yue berjalan ke arah Zichen dan bertanya dengan lembut. Gu Hu berbalik dan berdiri di belakang Gu Yue. Dia menatap Zichen dan menunjuk botol anggur di tangan Zichen. Dia tampak berkata, aku sudah memberimu anggur, jadi kamu harus bersikap baik. Seorang gadis berdiri di depannya dan berbicara dengannya, jadi dia harus bersikap sopan. Zichen berdiri dan berkata, ada apa? Ditatap oleh Zichen, Gu Yue menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, ayahku ingin mengucapkan terima kasih karena telah merawat Gu Hu, jadi dia ingin mengundangmu ke rumahnya untuk makan. Merawatku, Gu Yue, kamu pasti salah. Kapan dia merawatku? Dia bahkan memukulku saat itu. Gu Hu melangkah maju dengan tidak senang. Gu Hu, jangan main-main. Ini ide ayahku, kata Gu Yue. Apa ide ayah? Itu idemu. Zichen tidak menjagaku dan bahkan memukulku. Kamu tidak boleh membiarkan dia datang ke rumah kita, kata Gu Hu dengan keras. Di kejauhan, semua orang memandang dengan sorot mata mengejek dan mengejek. Namun, mereka semua berdiri jauh dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menonton pertunjukan itu. Zichen tampak malu dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini, saya merasa seperti akan segera mencapai terobosan, jadi saya perlu berkultivasi. Bagaimana kalau lain hari? Gu Hu terus-menerus mengganggunya, jadi Gu Yue hanya bisa berkata dengan putus asa, baiklah kalau begitu. Gu Yue berjalan pergi dengan lesu, tetapi Gu Hu menatap Zichen dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian mengejar Gu Yue. Dari kejauhan, Zichen mendengar suara Gu Hu, Gu Yue, apakah kamu memasak sesuatu yang enak? Zichen tidak menghargainya. Tidak apa-apa jika dia tidak mau pergi, tetapi kami tidak peduli. Ayo pergi, aku akan menemanimu kembali untuk makan. Zichen tersipu malu ketika mendengar dirinya dihianati begitu saja. Sambil menatap botol anggur di tangannya, Zichen tersenyum dan menyesapnya sebelum meninggalkan alun-alun. Zichen tidak mengasingkan diri. Tidak ada gunanya baginya untuk mengasingkan diri sekarang. Dia perlu memahami, baik itu teknik siantian atau ranah kekuatan asalnya sendiri, dia perlu memahaminya. Pemahaman semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mengasingkan diri. Dia perlu lebih banyak berjalan, melihat lebih banyak, menenangkan hatinya, dan menunggu waktu yang tepat. Kadang-kadang, ia meninggalkan tempat ini dan tinggal di samping aliran sungai pegunungan selama setengah hari untuk mendengarkan suara gemericik air. Kadang-kadang, ia berhenti di samping aliran sungai kecil untuk mendengarkan gemericik air. Menyaksikan matahari terbit dan terbenam, Zichen berhenti berkultivasi dan menghabiskan hari-harinya dengan bertamasha. Namun, wilayah kekuasaannya tidak tertinggal. Sebaliknya, itu lebih cepat daripada saat dia berkultivasi dalam pengasingan. Kekuatan asal Zichen di perut telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asal yang sempurna selama periode waktu ini. Sedangkan untuk indra spiritualnya, mereka masih membutuhkan waktu untuk berubah. Setelah tinggal di dunia ini selama beberapa bulan, Zichen akhirnya merasakan perubahan dalam kondisi pikiran dan wilayahnya. 932. Setelah beberapa bulan bermeditasi, Zichen akhirnya berhasil mencapai alam inti sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari alam fana. Begitu dia melewati langkah ini, dia akan berada di alam fana. Namun, ada terlalu banyak orang yang terjebak di alam ini. Tidak mudah untuk mencapai alam fana, tetapi Zichen yakin. Sekarang setelah dia berhasil menembus level berikutnya, sudah waktunya bagi Zichen untuk kembali. Klan kuno itu terletak di sebuah desa dengan sekitar seribu keluarga. Itu hanya sebagian dari klan kuno, bukan semuanya. Zichen kembali. Sepanjang jalan, semua anggota klan kuno menyapa Zichen. Zichen mengangguk sebagai jawaban. Di mata para anggota klan kuno, Zichen, sebagai anggota klan kerajaan, adalah sosok yang misterius. Meskipun klan kerajaan sedang mengalami kemunduran, mereka masih memiliki status yang tinggi di antara para anggota klan kuno. Mereka selalu menghormati klan kerajaan. Ditambah lagi, hampir semua orang tahu bahwa Zichen telah membunuh tubuh spiritual. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Zichen telah membunuh beberapa tubuh spiritual dari alam fana. Hal ini membuat Zichen semakin terkenal di desa kecil ini. Sepanjang jalan, semua orang menyapa Zichen. Gu Siude juga telah menyiapkan kamar untuk Zichen. Zichen tidak kembali, tetapi berjalan menuju alun-alun. Dari jauh, Zichen bisa mendengar suara perkelahian. Sesampainya di tepi alun-alun, Zichen melihat kera iblis sedang bertarung dengan seseorang, dan orang itu ternyata adalah Gumei. Dulu ketika Zichen bertarung dengan Gumei, dia selalu menekannya, dan Gumei tidak melakukan serangan yang layak, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia. Sekarang setelah dia melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Kemampuan bertarungnya sebanding dengan prajurit Siantian dengan level yang sama. Dia menggunakan semua jenis keterampilan kuno untuk bertarung dengan kera iblis. Namun, saat ia terdorong mundur oleh serangan itu, ia melihat Zichen berdiri di kejauhan. Ekspresinya langsung berubah. Di panggung pertempuran, setelah terdorong mundur, Zichen memanfaatkan kekuatan serangan itu untuk berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dari apa yang terlihat, ia tampak melarikan diri. Haha, Gumei, apakah kau mengakui bahwa kau tidak bisa mengalahkan kera iblis? Tapi tidak apa-apa asalkan kau mengaku kalah, mengapa kau harus lari? Terdengar tawa keras, suara ini berasal dari Gusun. Bodoh, lari, teriak Gumei. Lari, kenapa aku harus lari? Aku bisa melawan kera iblis selama tiga hari tiga malam, tidak sepertimu, kata Gusun. Lihat ke belakangmu. Mendengar perkataan Gumei, Gusun menoleh dan melihat Zichen berjalan ke arahnya. Senyum puas di wajahnya langsung menghilang. Dia tertegun selama tiga detik sebelum mengikuti Gumei dan melarikan diri. Melihat mereka berdua dalam keadaan yang menyedihkan, Zichen tertawa dan bertanya, mengapa kalian lari? Ketika yang lain melihat Zichen datang, wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira. Mereka pun mengikuti dan berkata, benar sekali. Kenapa kalian berlari? Kami hanya ingin kalian berdua merangkak dan berlari berputar-putar. Meskipun beberapa bulan telah berlalu, semua orang masih ingat apa yang dikatakan Zichen terakhir kali. Pada saat ini, mereka masih menggoda mereka berdua. Tidak apa-apa jika itu hanya candaan, tetapi pada saat yang sama, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dan mengejar mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka tampaknya ingin menangkap mereka berdua. Zichen, ini kamu. Kenapa kamu di sini? Guhu menatap Zichen dan bertanya dengan ekspresi aneh. Ada sedikit rasa tidak senang di matanya. Ada apa? Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kau tidak menyambutku kembali. Bukankah kau bilang kita berteman? Tanya Zichen sambil tersenyum. Guhu mendengus, Ya, kita memang berteman, tapi kamu seharusnya tidak kembali sekarang. Guyue baru saja akan melupakanmu, tapi kamu muncul. Zichen berjalan ke arah Guhu dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Hu, seorang pria harus melihat ke depan. Dia harus memiliki hati seorang pejuang yang kuat. Dia harus memiliki kegigihan untuk mengejar kekuasaan. Dia harus memiliki kekuatan di matanya. Dia tidak bisa terus-menerus berbicara tentang wanita. Lagi pula, wanita ini adalah saudara perempuannya. Tidak, kami tidak memiliki hubungan darah, Guhu menjelaskan. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi kita harus berkumpul dengan baik hari ini. Namun, kamu harus memberikan barang itu kepadaku terlebih dahulu. Benda apa? Guhu menatap Zichen dengan kaget. Anggur, aku belum kembali selama beberapa bulan. Berdasarkan satu botol setiap dua hari, kamu seharusnya menyimpan lusinan botol untukku. Selain itu, kamu dan aku seharusnya mengobrol sambil minum anggur saat kita bertemu. Bagaimana mungkin kita tidak minum anggur? Zichen menatap Guhu. Mendengar kata-kata Zichen, sudut mulut Guhu berkedut. Kenapa, kamu tidak menyiapkan apapun? Kalau begitu aku akan pergi ke rumahmu hari ini dan meminta makanan. Mulut Guhu berkedut, dan kelopak matanya bergetar. Zichen melanjutkan, jika aku tidak melihat anggur itu, aku tidak hanya akan pergi hari ini, aku akan pergi setiap hari di masa depan untuk menemui ayahmu dan Guyue. Kita akan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari dan impian kita. Guhu ingin mengepalkan tinjunya dan membunuh seseorang. Kakak Zichen, kami sudah membawanya. Kakak Zichen, mereka ada di sini. Tepat pada saat ini, terdengar suara dari kejauhan. Soho dan yang lainnya telah menangkap Gumei dan Gusun. Sejak Zichen menunjukkan kekuatannya, orang-orang ini mulai memanggilnya kakakak Zichen. Wajah Gumei dan Gusun pucat pasi. Mereka tidak bisa bergerak, tetapi mereka masih dalam kondisi baik. Adapun Soho dan yang lainnya, mereka berdarah dari sudut mulut mereka dan pakaian mereka compang camping. Yang lebih serius memiliki memar dan wajah bengkak. Jelas bahwa mereka telah membayar harga yang mahal untuk menangkap keduanya. Mengapa kalian menangkap mereka? Zichen menatap mereka dengan kaget. Biarkan mereka merangkak. Bukankah itu yang dikatakan kakak Zichen terakhir kali? Wajah semua orang bengkak, tetapi mereka bersemangat. Zichen menatap mereka berdua dan tersenyum. Kau dengar itu. Mereka ingin kalian berdua merangkak. Kalian sudah menunggu begitu lama. Silakan saja dan biarkan semua orang bersenang-senang. Penonton bersorak lagi. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, Zichen menepuk bahu Guhu dengan ekspresi, lakukan saja sesukamu, di wajahnya. Kemudian, Zichen melewati Guhu dan langsung menuju rak senjata yang tidak jauh dari situ. Di belakang mereka, sorak-sorai semakin keras. Namun, Gusun dan Gumei tentu saja tidak akan merangkak. Terlebih lagi, Zichen tersenyum dan tidak memaksa mereka berdua. Jelas bahwa dia tidak peduli dengan masalah ini. Tak lama kemudian, terdengar suara benturan dari belakang Zichen, diikuti oleh suara seruan dan suara benda berat jatuh ke tanah. Tidak apa-apa jika mereka tidak merangkak, tetapi mereka benar-benar berani memukul orang. Semuanya, ayo kita pukul mereka berdua sampai mati. Soho berteriak dari samping dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju mereka berdua. Pertarungan yang kacau segera terjadi. Berbagai macam suara terdengar. Guhu masih berdiri di sana, ekspresinya terus berubah seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Pertarungan berlanjut beberapa saat. Hampir semua orang tampak sembab. Akhirnya, pertarungan berhenti. Guhu tidak lagi linglung. Dia memanggil Gumei dan Gusun. Kalian berdua, cepat curi anggur yang bagus dari rumahmu dan berikan pada Zichen. Guhu memanggil mereka berdua ke sudut dan berbisik. Keduanya dipukuli sampai babak belur oleh orang banyak. Mereka bertanya, mengapa kita harus memberinya anggur yang baik? Guhu melotot ke arah mereka. Apa kalian bodoh? Kalau kita tidak memberinya anggur, dia akan pergi ke rumahku untuk mengambilnya. Begitu dia pergi ke rumahku, dia akan menemui Guyue. Kalian tidak tahu kalau Guyue tertarik padanya. Lagipula, lelaki tua sialan itu tidak terlalu pintar. Dia sebenarnya tidak keberatan. Saat berbicara, Guhu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, anggur di rumahku hampir dicuri. Aku tidak tahan lagi. Menghadapi musuh yang kuat, mereka bertiga tidak diragukan lagi bersatu. Mereka berdiri di sisi yang sama dan mengangguk dengan berat. Demi kebahagiaan, mereka rela memberikan segalanya. Bukankah itu hanya anggur? Dibandingkan dengan kebahagiaan, semua ini adalah hal-hal eksternal. Oleh karena itu, mereka berdua memegangi wajah mereka yang bengkak dan bersiap untuk kembali. Pada saat ini, mereka melihat Zichen mengeluarkan tombak panjang dari rak senjata dan berjalan menuju batu hitam. Batu hitam itu utamanya digunakan untuk menguji kekuatan teknik seseorang. Namun, prasyaratnya adalah batu itu harus disertai dengan senjata yang unik. Goresan-goresan pada batu hitam itu semuanya ditinggalkan oleh para ahli asli. Goresan yang paling dalam adalah bekas telapak tangan lima jari yang sedalam tujuh inci di batu hitam itu. Bekas itu ditinggalkan oleh seorang ahli jenius dari klan itu. Namun, mereka hanya bisa meninggalkan bekas luka yang dangkal di batu hitam itu. Melihat Zichen mengambil senjata, wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka semua berjalan menuju batu hitam itu. Gumei dan Gusun juga berjalan mendekat. Mereka sangat ingin tahu seberapa kuat Zichen, karena dia bisa membunuh tubuh roh. Di bawah tatapan semua orang, Zichen menyerang dengan tombaknya. Ini adalah gerakan pertama dari seni tombak menusuk langit. Tombak panjang itu melesat melintasi batu hitam, dan sebuah cahaya menyala. Sebuah bekas luka dangkal muncul di batu hitam itu. Ketika Zichen bergerak, energi yuan di tangannya sepenuhnya diblokir oleh senjata di tangannya. Sekarang, bekas luka dangkal muncul di batu hitam. Itu adalah tanda pemahaman Zichen tentang teknik tersebut. Dibandingkan dengan yang lain, pemahaman Zichen tentang teknik tersebut dianggap yang terbaik. Namun, dibandingkan dengan bekas luka di batu hitam, serangan Zichen benar-benar tidak berarti. Melihat bekas luka yang dangkal itu, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Zichen dapat membunuh tubuh roh, tetapi pemahamannya terhadap teknik itu sangat lemah. Namun, setelah keterkejutan itu berlalu, ledakan ejekan datang dari mana-mana. Kakak Zichen, kau adalah makhluk yang bisa membunuh tubuh roh. Mengapa pemahamanmu tentang teknik ini begitu lemah? Apakah ini jurus tombak penusuk langit? Jurus ini dikenal sebagai jurus tombak terkuat di antara jurus-jurus kuno. Namun, saat kakak Zichen menggunakannya, jurus ini tampak agak terlalu lemah. Kakak Zichen, kamu sengaja bertingkah lucu untuk menghibur kami, kan? Semua orang berbicara satu demi satu. Mereka tidak memiliki keraguan. Mereka memiliki senyum tulus di wajah mereka dan tampak sangat murah hati. Mereka jelas mengejek Zichen. Pada saat ini, Guhu juga melangkah maju. Ketika dia melihat bekas luka yang dangkal, wajahnya langsung dipenuhi dengan penghinaan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia sudah punya rencana dalam benaknya. Dia kemudian menarik monyet kurus dan berbisik di telinganya. Apa? Kamu? Ekspresi monyet kurus berubah sedikit saat mendengarnya. Dia lalu menatap Guhu dengan ekspresi aneh. Apa yang kau lakukan? Cepatlah pergi. Aku sangat percaya diri kali ini. Huff! Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Zichen yang bisa membunuh tubuh roh? Guhu memasang ekspresi puas di wajahnya. Si monyet kurus tidak punya pilihan lain selain segera pergi. Coba kulihat. Coba kulihat. Monyet kurus pergi. Guhu menerobos kerumunan dan berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas luka itu. Setelah menyentuhnya beberapa kali, dia memiringkan kepalanya dan berkata, Aku tidak merasakan apapun. Ini terlalu dangkal. Setelah itu, Guhu menatap Zichen dan berkata, Zichen, sebagai salah satu dari empat suku kerajaan, pemahamanmu tentang teknik kuno benar-benar buruk. Jika kamu keluar seperti ini, kamu akan mempermalukan suku-suku kuno. Orang-orang di sekitar mengangguk. Zichen menatap Guhu dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia sudah menduga bahwa orang ini akan membuat masalah lagi. 933 Batu hitam di depan mereka berbentuk persegi dan sebesar gunung. Ini adalah sesuatu yang digunakan penduduk asli untuk menguji keterampilan mereka. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus menggunakan senjata yang unik. Misalnya, tombak panjang di tangan Zichen sepenuhnya terisolasi dari energi unsur. Ketika serangan Zichen mendarat di batu hitam, itu akan menunjukkan sejauh mana pemahamannya terhadap keterampilan tersebut. Pada saat ini, Guhu berkata bahwa orang sembarangan akan mampu mengalahkan Zichen. Jelas bahwa dia meremehkan Zichen. Namun, Zichen tidak merasakan permusuhan dari Guhu. Dia tahu bahwa Guhu hanya mengatakan kebenaran. Namun, kebenaran ini benar-benar tidak menyenangkan untuk didengar. Di sampingnya, yang lain tertawa dan berkata, Hei, biar aku coba. Aku bisa mengalahkan kakak Zichen. Aku juga bisa melakukannya. Serangan terakhirku dua kali lebih jelas daripada serangan kakak Zichen. Semua orang tertawa dan melangkah maju, bersemangat untuk mencobanya. Si monyet kurus berteriak, Biar aku saja, biar aku saja. Aku akan menghancurkan kakak Zichen. Nanti, aku akan keluar dan memberitahu orang-orang bahwa aku pernah menghancurkan Zichen, yang membunuh tubuh roh. Aku lebih kuat dari Zichen, lebih kuat dari tubuh roh. Soho melangkah maju, tetapi Gu Hu menendangnya. Gu Hu berpikir dalam hati, Akulah yang menjadi pusat perhatian, bukan kamu. Ketika dia menendang Soho menjauh, Gu Hu melihat sesosok muncul di kejauhan. Dia sedikit senang. Dia menatap Zichen lagi dan berkata, Zichen, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tetapi pemahaman teknik benar-benar pekerjaan teknis. Karena semua orang ada di sini hari ini, dan aku sedang bersemangat, aku mungkin juga akan mengajarimu beberapa gerakan. Zichen tersenyum dan bertanya, ajari aku beberapa jurus. Apakah kau tahu jurus tombak penghancur langit? Gu Hu berkata dengan serius, aku tidak tahu seni tombak penghancur langit, tetapi kau jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama kau dapat menguasai satu teknik, kau dapat menguasai semuanya. Yang terpenting adalah penyempurnaan. Zichen menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Ini sangat mendalam. Tentu saja kamu tidak mengerti. Namun, kamu tampaknya tidak yakin. Bagaimana kalau begini? Mari kita berkompetisi, kata Gu Hu. Zichen menatap Gu Hu. Kompetisi apa? Kekuatan pertempuran? Ayolah. Dengan itu, Zichen mengangkat tangannya. Ada tiga orang di arena yang ekspresinya berubah saat Zichen mengangkat telapak tangannya. Sudut mulut Gu Hu sedikit berkedut saat dia berkata, hari ini, kita tidak bersaing dengan kecakapan bertarung kita. Tidak ada artinya untuk selalu bertarung dan membunuh. Hari ini, kita hanya bersaing dengan pemahaman kita tentang teknik. Pemahaman teknik. Benar sekali. Ayo kita serang batu hitam itu. Siapapun yang meninggalkan jejak terdalam akan menang, kata Gu Hu dengan bangga. Namun, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, tidak, jangan bersaing seperti itu. Itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagimu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerang sekali dan meninggalkan bekas luka di sana. Selama kamu dapat melakukan hal yang sama sepertiku, itu akan menjadi kekalahanku. Zichen tersenyum dan bertanya, bukankah itu akan menjadi kerugian bagimu? Gu Hu menepuk bahu Zichen dan berkata, kita berteman. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo, monyet kurus. Monyet kurus yang telah diusir itu maju ke depan sambil memegang pedang hitam di tangannya. Ia menyerahkan pedang hitam itu kepada Gu Hu dan berkata kepada Zichen, saudara Zichen, semoga sukses. Saya menaruh harapan besar kepada Anda. Semua orang bubar dan berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan. Gu Hu mengayunkan pedangnya dan dengan kilatan cahaya, seberkas cahaya melintas di pedang hitam itu dan menebas batu hitam itu. Seketika, goresan sedalam setengah sentimeter dan panjang sepuluh sentimeter muncul pada batu hitam itu. Gu Hu menyingkirkan pedangnya dan menunjuk goresan di sana. Di antara teknik kuno, ini hanya bisa dianggap sebagai teknik pemula. Ayo, coba ini dulu dan lihat apakah ini teknik pemula. Sorak-sorai segera terdengar dari sekeliling. Semua orang bersorak untuk Gu Hu dan menyemangati Zichen untuk maju. Gu Hu jelas-jelas ingin mempermalukanmu hari ini. Kera iblis datang ke sisi Zichen dan berbisik. Senyum di wajah Zichen tidak memudar. Dia dalam suasana hati yang baik setelah menerobos. Karena semua orang tertarik untuk bermain, dia akan menemani mereka. Zichen berjalan ke sisi batu hitam dan melihat bekas yang ditinggalkannya di sana. Bekas itu hanya sedikit lebih parah daripada bekas milik Gu Hu. Namun, Gu Hu sangat licik. Dia sepertinya tahu bahwa Zichen tidak akan bisa menerobos, jadi dia sengaja membuatnya lebih dalam daripada bekas milik Zichen. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah bekas seorang pemula. Itu murni untuk membuat Zichen jijik. Zichen tidak banyak bicara dan menyerang lagi. Gerakannya sama seperti sebelumnya, tetapi ayunan tombaknya sedikit berbeda. Of, ukiran pada batu hitam itu dua kali lebih dalam dari sebelumnya, melampaui ukiran yang ditinggalkan Gu Hu. Ketika Gu Hu melihat bahwa kedua serangan Zichen sangat berbeda satu sama lain, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kakak Zichen, bagus sekali. Kakak Zichen telah menang. Mereka yang menonton pertunjukan mulai bersorak. Di kejauhan, Gu Yue yang telah tiba, tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan melihat ke sana dengan perasaan campur aduk. Gu Hu melotot ke arah kerumunan dan berkata, Apa maksudmu aku kalah? Aku hanya menunjukkannya untuk Zichen. Itu hanya bisa dianggap sebagai pemula. Apakah menurutmu pemahaman teknik Gu Hu lebih rendah daripada seorang pemula? Setelah menyerang dua kali berturut-turut, Zichen sudah merasakan keajaiban batu hitam itu. Memang bagus untuk menguji pemahaman seseorang terhadap teknik. Setiap serangan yang dia lakukan dapat ditampilkan dengan jelas di batu itu. Area di mana dia kurang kuat juga dapat terlihat dengan jelas. Dia berkata langsung, Baiklah, berikan aku satu lagi. Biar aku coba. Baiklah, kamu baru saja mencapai level pemula. Sekarang, aku akan memberimu satu level yang sudah cukup lama kamu kuasai. Begitu dia selesai berbicara, pedang itu menyala dan goresan lain muncul di batu hitam. Kali ini, goresannya lebih dalam, hampir 2 cm. Terlebih lagi, Gu Hu tampak seolah-olah dia melakukannya dengan santai dan mudah. Mata Zichen dipenuhi dengan kekaguman. Pemahaman Gu Hu terhadap teknik memang sangat kuat. Setelah itu, Zichen memejamkan mata dan melatih seni tombak penusuk langit dalam benaknya. Ketika ia membuka mata lagi, ia menyerang lagi. Of, ada goresan lain di batu hitam itu. Goresannya lebih dalam dari sebelumnya, tapi lebih dangkal dari yang ditinggalkan Gu Hu. Wajah Gu Hu langsung dipenuhi dengan kebanggaan. Yang lain juga tertawa. Kakak Zichen, jangan cemas. Lakukan lagi. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Di kejauhan, seseorang bersorak untuk Zichen. Ekspresi Zichen acuh tak acuh. Dia menyerang tiga kali berturut-turut. Itu masih tindakan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dia telah membuat beberapa perubahan kecil. Ketiga serangan itu tampaknya hampir sama, dan hampir tidak ada hasil. Gu Hu berkata dengan bangga, serang sesukamu. Jangan bicara tentang tiga serangan. Bahkan jika itu tiga puluh, tiga ratus, atau bahkan tiga ribu serangan, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Teknik membutuhkan pemahaman. 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 Sebelum Gu Hu sempat menyelesaikan kata-katanya, lehernya seperti dicekik. Ia menatap batu hitam di depannya dengan ekspresi seolah-olah ia telah melihat hantu. Ini karena ketika serangan keempat Zichen mendarat, goresan yang ditinggalkannya melampaui serangan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Gu Hu membelalak tak percaya. Yang lain juga melihat pemandangan ini dengan heran. Tampaknya kemajuan ini terlalu cepat. Zichen tersenyum dan berkata, Ayo, kita lanjutkan. Baiklah, itu yang kau katakan. Gu Hu menatap Zichen dalam-dalam, lalu berbalik menghadap batu hitam itu. Kali ini, dia mengambil dua napas untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Pukulan ini meninggalkan bekas sedalam hampir satu inci di batu hitam. Melihat bekas ini, Gu Hu berkata, Ini dianggap sebagai pemahaman teknik yang cukup berhasil. Ayo coba. Di lautan kesadaran Zichen, ketika indra spiritualnya yang sempurna mengembangkan jurus pertama seni tombak menusuk langit, jurus ini juga dipecah. Jurus ini dipecah menjadi beberapa gerakan oleh indra spiritualnya yang sempurna. Total ada 18 gerakan, dan masing-masing gerakan mempertahankan postur yang berbeda. Pada saat yang sama, 18 gerakan ini masing-masing dibagi menjadi 18 gerakan yang lebih kecil. Total ada 324 gerakan yang lebih kecil. Gerakan-gerakan yang lebih kecil ini dipecah dari 18 gerakan yang lebih besar. Selanjutnya, setiap 18 gerakan yang lebih kecil bisa menjadi satu gerakan yang lebih besar. Indra spiritual yang sempurna memungkinkan Zichen mengingat 324 gerakan kecil ini. Setelah menggabungkan gerakan-gerakan kecil ini, gerakan-gerakan tersebut menjadi 18 gerakan yang lebih besar. 18 gerakan yang lebih besar ini membentuk jurus pertama dari seni tombak penusuk langit. Zichen menyerang dengan tombaknya. 18 gerakan dilakukan sekaligus, meninggalkan bekas yang dalam di batu hitam. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi serangan ini lebih dalam dari serangan guhu. Kali ini, pemogokan ini telah mencapai persyaratan ini. Semua orang tercengang. Tampaknya pertumbuhan semacam ini terlalu cepat. Zichen tidak tahu bahwa indra spiritualnya yang sempurna memiliki metode yang misterius. Sebelumnya, dia tidak menyadari metode dekomposisi khusus ini. Tampaknya itu baru saja dimulai. Tampaknya indra spiritualnya yang sempurna telah menjadi lebih murni. Indra spiritual sempurna adalah metode analisis menyeluruh yang tidak meninggalkan titik buta. Metode ini memungkinkan Zichen melihat esensi teknik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada satu detail pun yang terlewat. Dengan demikian, ia akan mampu memahami dan menghayati teknik tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah memahami jurus pertama, indra spiritual sempurna Zichen di lautan kesadarannya mulai menguraikan jurus kedua. Itu masih 18 bagian. Setelah 18 bagian, itu menjadi 18 bagian lagi. Sebanyak 300 sosok muncul di lautan kesadaran Zichen. Guhu membandingkan kedua bekas luka itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahaman Zichen tentang teknik tahap bawaan jelas sangat lemah. Namun, setelah beberapa serangan, ia telah mencapai tingkat keberhasilan kecil. Apakah ada yang lebih sulit? Zichen menatap Guhu, yang memiliki ekspresi sangat jelek, dan bertanya. Ya, tentu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu salah satu yang telah mencapai kesuksesan besar. Guhu melotot. Sukses besar, Guhu. Apakah kamu yakin telah mencapai kesuksesan besar dalam teknik ini? Sebelum Zichen sempat berbicara, Gusun dan yang lainnya mulai menanyainya. Huff, kau akan tahu apakah aku telah mencapai kesuksesan besar atau tidak. Guhu memegang pedangnya dan berdiri di depan batu hitam. Ia memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Energi elemental dalam tubuhnya melonjak. Wajahnya tampak sangat serius. Pemecah angin. Guhu mempertahankan postur ini selama lima tarikan napas penuh sebelum berteriak keras. Setelah berteriak, tubuh Guhu meledak. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas batu hitam itu. Cahaya pedang yang menyilaukan itu membutakan semua orang. Dengan suara berdenting, pedang hitam itu mendarat di batu hitam dan meledak menjadi percikan api. Guhu mendarat di tanah dengan pedangnya dalam posisi setengah berlutut. Keringat menetes dari dahinya dan punggungnya basah kuyuk. Jelas bahwa serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya. Itu bukan konsumsi energi unsur, tetapi konsumsi energi mental. Tatapan semua orang beralih dari Guhu ke batu hitam. Ketika mereka melihat tanda pedang sedalam dua inci, mereka tidak bisa menahan napas. Mata Gusun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mendesah, aku tidak menyangka pemahamannya tentang teknik ini bisa mencapai tingkat seperti itu. Ini jelas merupakan kekuatan dari keberhasilan besar dalam teknik ini. Meskipun Gumei tidak mengatakan apa-apa, cahaya aneh melintas di matanya. Di permukaan, dia tidak tenang. Batu hitam di depan mereka berbentuk persegi dan sebesar gunung. Ini adalah sesuatu yang digunakan penduduk asli untuk menguji keterampilan mereka. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus menggunakan senjata yang unik. Misalnya, tombak panjang di tangan Zichen sepenuhnya terisolasi dari energi unsur. Ketika serangan Zichen mendarat di batu hitam, itu akan menunjukkan sejauh mana pemahamannya terhadap keterampilan tersebut. Pada saat ini, Guhu berkata bahwa orang sembarangan akan mampu mengalahkan Zichen. Jelas bahwa dia meremehkan Zichen. Namun, Zichen tidak merasakan permusuhan dari Guhu. Dia tahu bahwa Guhu hanya mengatakan kebenaran. Namun, kebenaran ini benar-benar tidak menyenangkan untuk didengar. Di sampingnya, yang lain tertawa dan berkata, Hei, biar aku coba. Aku bisa mengalahkan kakak Zichen. Aku juga bisa melakukannya. Serangan terakhirku dua kali lebih jelas daripada serangan kakak Zichen. Semua orang tertawa dan melangkah maju, bersemangat untuk mencobanya. Si monyet kurus berteriak, Biar aku saja, biar aku saja. Aku akan menghancurkan kakak Zichen. Nanti, aku akan keluar dan memberitahu orang-orang bahwa aku pernah menghancurkan Zichen, yang membunuh tubuh roh. Aku lebih kuat dari Zichen, lebih kuat dari tubuh roh. Souhou melangkah maju, tetapi Guhu menendangnya. Guhu berpikir dalam hati, Akulah yang menjadi pusat perhatian, bukan kamu. Ketika dia menendang Souhou menjauh, Guhu melihat sesosok muncul di kejauhan. Dia sedikit senang. Dia menatap Zichen lagi dan berkata, Zichen, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tetapi pemahaman teknik benar-benar pekerjaan teknis. Karena semua orang ada di sini hari ini, dan aku sedang bersemangat, aku mungkin juga akan mengajarimu beberapa gerakan. Zichen tersenyum dan bertanya, Ajari aku beberapa jurus. Apakah kau tahu jurus tombak penghancur langit? Guhu berkata dengan serius, Aku tidak tahu seni tombak penghancur langit, tetapi kau jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama kau dapat menguasai satu teknik, kau dapat menguasai semuanya. Yang terpenting adalah penyempurnaan. Zichen menggelengkan kepalanya, Aku tidak mengerti. Ini sangat mendalam. Tentu saja kamu tidak mengerti. Namun, kamu tampaknya tidak yakin. Bagaimana kalau begini? Mari kita berkompetisi, kata Guhu. Zichen menatap Guhu. Kompetisi apa? Kekuatan pertempuran? Ayolah. Dengan itu, Zichen mengangkat tangannya. Ada tiga orang di arena yang ekspresinya berubah saat Zichen mengangkat telapak tangannya. Sudut mulut Guhu sedikit berkedut saat dia berkata, Hari ini, kita tidak bersaing dengan kecakapan bertarung kita. Tidak ada artinya untuk selalu bertarung dan membunuh. Hari ini, kita hanya bersaing dengan pemahaman kita tentang teknik. Pemahaman teknik. Benar sekali. Ayo kita serang batu hitam itu. Siapapun yang meninggalkan jejak terdalam akan menang, kata Guhu dengan bangga. Namun, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, Tidak, jangan bersaing seperti itu. Itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagimu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerang sekali dan meninggalkan bekas luka di sana. Selama kamu dapat melakukan hal yang sama sepertiku, itu akan menjadi kekalahanku. Zichen tersenyum dan bertanya, Bukankah itu akan menjadi kerugian bagimu? Guhu menepuk bahu Zichen dan berkata, kita berteman. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo, monyet kurus. Monyet kurus yang telah diusir itu maju ke depan sambil memegang pedang hitam di tangannya. Ia menyerahkan pedang hitam itu kepada Guhu dan berkata kepada Zichen, Saudara Zichen, Semoga sukses. Saya menaruh harapan besar kepada Anda. Semua orang bubar dan berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan. Guhu mengayunkan pedangnya dan dengan kilatan cahaya, seberkas cahaya melintas di pedang hitam itu dan menebas batu hitam itu. Seketika, goresan sedalam setengah sentimeter dan panjang 10 sentimeter muncul pada batu hitam itu. Guhu menyingkirkan pedangnya dan menunjuk goresan di sana. Di antara teknik kuno, ini hanya bisa dianggap sebagai teknik pemula. Ayo, coba ini dulu dan lihat apakah ini teknik pemula. Sorak-sorai segera terdengar dari sekeliling. Semua orang bersorak untuk Guhu dan menyemangati Zichen untuk maju. Guhu jelas-jelas ingin mempermalukanmu hari ini. Kera iblis datang ke sisi Zichen dan berbisik. Senyum di wajah Zichen tidak memudar. Dia dalam suasana hati yang baik setelah menerobos. Karena semua orang tertarik untuk bermain, dia akan menemani mereka. Zichen berjalan ke sisi batu hitam dan melihat bekas yang ditinggalkannya di sana. Bekas itu hanya sedikit lebih parah daripada bekas milik Guhu. Namun, Guhu sangat licik. Dia sepertinya tahu bahwa Zichen tidak akan bisa menerobos. Jadi dia sengaja membuatnya lebih dalam daripada bekas milik Zichen. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah bekas seorang pemula. Itu murni untuk membuat Zichen jijik. Zichen tidak banyak bicara dan menyerang lagi. Gerakannya sama seperti sebelumnya, tetapi ayunan tombaknya sedikit berbeda. Of, ukiran pada batu hitam itu dua kali lebih dalam dari sebelumnya, melampaui ukiran yang ditinggalkan Guhu. Ketika Guhu melihat bahwa kedua serangan Zichen sangat berbeda satu sama lain, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kaka Zichen, bagus sekali. Kaka Zichen telah menang. Mereka yang menonton pertunjukan mulai bersorak. Di kejauhan, Gu Yue yang telah tiba, tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan melihat kesana dengan perasaan campur aduk. Guhu melotot ke arah kerumunan dan berkata, Apa maksudmu aku kalah? Aku hanya menunjukkannya untuk Zichen. Itu hanya bisa dianggap sebagai pemula. Apakah menurutmu pemahaman teknik Guhu lebih rendah daripada seorang pemula? Setelah menyerang dua kali berturut-turut, Zichen sudah merasakan keajaiban batu hitam itu. Memang bagus untuk menguji pemahaman seseorang terhadap teknik. Setiap serangan yang dia lakukan dapat ditampilkan dengan jelas di batu itu. Area di mana dia kurang kuat juga dapat terlihat dengan jelas. Dia berkata langsung, Baiklah, berikan aku satu lagi. Biar aku coba. Baiklah, kamu baru saja mencapai level pemula. Sekarang, aku akan memberimu satu level yang sudah cukup lama kamu kuasai. Begitu dia selesai berbicara, pedang itu menyala dan goresan lain muncul di batu hitam. Kali ini, goresannya lebih dalam, hampir 2 cm. Terlebih lagi, Guhu tampak seolah-olah dia melakukannya dengan santai dan mudah. Mata Zichen dipenuhi dengan kekaguman. Pemahaman Guhu terhadap teknik memang sangat kuat. Setelah itu, Zichen memejamkan mata dan melatih seni tombak penusuk langit dalam benaknya. Ketika ia membuka mata lagi, ia menyerang lagi. Of, ada goresan lain di batu hitam itu. Goresannya lebih dalam dari sebelumnya, tapi lebih dangkal dari yang ditinggalkan Guhu. Wajah Guhu langsung dipenuhi dengan kebanggaan. Yang lain juga tertawa. Kakak Zichen, jangan cemas. Lakukan lagi. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Di kejauhan, seseorang bersorak untuk Zichen. Ekspresi Zichen acuh tak acuh. Dia menyerang tiga kali berturut-turut. Itu masih tindakan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dia telah membuat beberapa perubahan kecil. Ketiga serangan itu tampaknya hampir sama, dan hampir tidak ada hasil. Guhu berkata dengan bangga, serang sesukamu. Jangan bicara tentang tiga serangan. Bahkan jika itu tiga puluh, tiga ratus, atau bahkan tiga ribu serangan, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Teknik membutuhkan pemahaman. 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 Sebelum Guhu sempat menyelesaikan kata-katanya, lehernya seperti dicekik. Ia menatap batu hitam di depannya dengan ekspresi seolah-olah ia telah melihat hantu. Ini karena ketika serangan keempat Zichen mendarat, goresan yang ditinggalkannya melampaui serangan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Guhu membelalak tak percaya. Yang lain juga melihat pemandangan ini dengan heran. Tampaknya kemajuan ini terlalu cepat. Zichen tersenyum dan berkata, Ayo, kita lanjutkan. Baiklah, itu yang kau katakan. Guhu menatap Zichen dalam-dalam, lalu berbalik menghadap batu hitam itu. Kali ini, dia mengambil dua nafas untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Ukulan ini meninggalkan bekas sedalam hampir satu inci di batu hitam. Melihat bekas ini, Guhu berkata, Ini dianggap sebagai pemahaman teknik yang cukup berhasil. Ayo coba. Di lautan kesadaran Zichen, ketika indra spiritualnya yang sempurna mengembangkan jurus pertama seni tombak menusuk langit, jurus ini juga dipecah. Jurus ini dipecah menjadi beberapa gerakan oleh indra spiritualnya yang sempurna. Total ada 18 gerakan, dan masing-masing gerakan mempertahankan postur yang berbeda. Pada saat yang sama, 18 gerakan ini masing-masing dibagi menjadi 18 gerakan yang lebih kecil. Total ada 324 gerakan yang lebih kecil. Gerakan-gerakan yang lebih kecil ini dipecah dari 18 gerakan yang lebih besar. Selanjutnya, setiap 18 gerakan yang lebih kecil bisa menjadi satu gerakan yang lebih besar. Indra spiritual yang sempurna memungkinkan Zichen mengingat 324 gerakan kecil ini. Setelah menggabungkan gerakan-gerakan kecil ini, gerakan-gerakan tersebut menjadi 18 gerakan yang lebih besar. 18 gerakan yang lebih besar ini membentuk jurus pertama dari seni tombak menusuk langit. Zichen menyerang dengan tombaknya. 18 gerakan dilakukan sekaligus, meninggalkan bekas yang dalam di batu hitam. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi serangan ini lebih dalam dari serangan guhu. Kali ini, pemogokan ini telah mencapai persyaratan ini. Semua orang tercengang. Tampaknya pertumbuhan semacam ini terlalu cepat. Zichen tidak tahu bahwa indra spiritualnya yang sempurna memiliki metode yang misterius. Sebelumnya, dia tidak menyadari metode dekomposisi khusus ini. Tampaknya itu baru saja dimulai. Tampaknya indra spiritualnya yang sempurna telah menjadi lebih murni. Indra spiritual sempurna adalah metode analisis menyeluruh yang tidak meninggalkan titik buta. Metode ini memungkinkan Zichen melihat esensi teknik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada satu detail pun yang terlewat. Dengan demikian, ia akan mampu memahami dan menghayati teknik tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah memahami jurus pertama, indra spiritual sempurna Zichen di lautan kesadarannya mulai menguraikan jurus kedua. Itu masih 18 bagian. Setelah 18 bagian, itu menjadi 18 bagian lagi. Sebanyak 300 sosok muncul di lautan kesadaran Zichen. Guhu membandingkan kedua bekas luka itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahaman Zichen tentang teknik tahap bawaan jelas sangat lemah. Namun, setelah beberapa serangan, ia telah mencapai tingkat keberhasilan kecil. Apakah ada yang lebih sulit? Zichen menatap Guhu, yang memiliki ekspresi sangat jelek, dan bertanya. Ya, tentu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu salah satu yang telah mencapai kesuksesan besar. Guhu melotot. Sukses besar, Guhu. Apakah kamu yakin telah mencapai kesuksesan besar dalam teknik ini? Sebelum Zichen sempat berbicara, Gusun dan yang lainnya mulai menanyainya. Huff, kau akan tahu apakah aku telah mencapai kesuksesan besar atau tidak. Guhu memegang pedangnya dan berdiri di depan batu hitam. Ia memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Energi elemental dalam tubuhnya melonjak. Wajahnya tampak sangat serius. Pemecah angin. Guhu mempertahankan postur ini selama lima tarikan napas penuh sebelum berteriak keras. Setelah berteriak, tubuh Guhu meledak. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas batu hitam itu. Cahaya pedang yang menyilaukan itu membutakan semua orang. Dengan suara berdenting, pedang hitam itu mendarat di batu hitam dan meledak menjadi percikan api. Guhu mendarat di tanah dengan pedangnya dalam posisi setengah berlutut. Keringat menetes dari dahinya dan punggungnya basah kuyuk. Jelas bahwa serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya. Itu bukan konsumsi energi unsur, tetapi konsumsi energi mental. Tatapan semua orang beralih dari Guhu ke batu hitam. Ketika mereka melihat tanda pedang sedalam dua inci, mereka tidak bisa menahan napas. Mata Gusun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mendesah. Aku tidak menyangka pemahamannya tentang teknik ini bisa mencapai tingkat seperti itu. Ini jelas merupakan kekuatan dari keberhasilan besar dalam teknik ini. Meskipun Gumei tidak mengatakan apa-apa, cahaya aneh melintas di matanya. Di permukaan, dia tidak tenang. 934. Penguasaan penuh. Ini benar-benar penguasaan penuh. Aku tidak menyangka Guhu telah berlatih teknik sampai sejauh itu. Ketika orang banyak melihat goresan dalam pada batu hitam itu, mereka semua terkejut. Setelah itu, serangkaian seruan terdengar. Kakak Zichen akan kalah. Teknik Guhu sudah mencapai penguasaan penuh. Meskipun kekuatan tempur kakak Zichen kuat, dia masih sedikit tertinggal dari Guhu dalam hal pemahaman teknik. Dia akan kalah kali ini. Mendengar suara-suara di sekitarnya, kebanggaan di wajah Guhu pun bertambah. Pada saat yang sama, dia menatap Guhu dengan bangga, yang tidak jauh darinya. Wajahnya penuh dengan kebanggaan seolah berkata, lihat, bahkan Zichen lebih rendah dariku. Di lautan kesadaran Zichen, bentuk sempurna dari indra spiritual dengan cepat memahami gaya kedua dari seni tombak menusuk langit. Total ada lebih dari 300 gerakan. Indra spiritual Zichen menghafal dan memahaminya satu per satu. Pada saat ini, Zichen tampaknya telah kembali ke masa ketika ia berada di alam energi sejati. Pada saat itu, dengan bantuan pemuda petir, kecepatan pemahaman Zichen jauh lebih cepat daripada orang biasa. Sekarang, perasaan ini muncul lagi. Namun, perbedaannya adalah bentuk sempurna dari indra spiritual telah menghancurkan teknik itu sepenuhnya. Selain itu, teknik itu lebih terperinci. Seolah-olah ada lebih dari 300 pemuda petir yang mempraktikkan teknik itu di depannya. Zichen telah menghabiskan beberapa tahun, tetapi pemahamannya tentang seni tombak menusuk langit masih kurang dari beberapa tarikan napas yang baru saja dihabiskannya. Pada saat ini, Zichen melihat esensi dari seni tombak menusuk langit. Semua rahasia dan tekniknya disajikan di hadapannya. Tentu saja, mudah bagi Zichen untuk memahaminya. Zichen menatap ke depan dan tidak segera bertindak. Menurut Guhu, Zichen pasti akan kalah. Rasa bangga di wajahnya semakin memuncak. Dia berkata kepada orang banyak, Lihat, aku telah menghancurkan Zichen sepenuhnya. Semua orang tertawa. Guhu menatap Guyue dengan bangga dan melambaikan tangannya. Guyue, kemarilah dan lihatlah hasil kerja kerasku baru-baru ini. Tatapan semua orang beralih, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Guyue tanpa sadar telah muncul di belakang mereka. Mereka bergerak ke samping, membuka jalan bagi Guyue. Emosi rumit Guyue langsung tertahan, dan dia berjalan mendekat. Guhu terkekeh saat melihat Guyue melangkah maju. Ia menunjuk Zichen dan berkata, Guyue, lihat, aku telah menghancurkan Zichen sepenuhnya. He he, aku telah menghancurkannya sepenuhnya. Pemahaman tekniknya hanya pada tahap keberhasilan kecil, sedangkan pemahamanku berada pada tahap keberhasilan besar. He he, tahap keberhasilan besar. Aku beberapa kali lebih kuat dari Zichen. Guyue tidak melihat ke arah Guhu. Sebaliknya, dia melihat bekas luka di tubuhnya. Matanya bersinar terang saat dia memuji, tidak buruk. Kamu telah membuat kemajuan pesat akhir-akhir ini. Mendengar pujian Guyue, Guhu menjadi semakin bangga dan berkata dengan bangga, Benar sekali. Aku benar-benar mengalahkan Zichen. Guhu tidak tahu bahwa kata-katanya tidak mengangkat kedudukannya di hati Guyue. Di hati Guyue, dia masih adik laki-lakinya. Dia tentu saja merasa senang bahwa adik laki-lakinya telah tumbuh begitu banyak. Namun, tatapan Guyue segera tertuju pada Zichen. Rasa ingin tahu di matanya tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan semakin kuat. Pemahaman Zichen terhadap teknik itu tidaklah mendalam, tetapi meskipun begitu, ia mampu membunuh begitu banyak roh. Jika pemahamannya terhadap teknik itu lebih mendalam, bukankah ia akan menjadi lebih kuat? Semakin misterius Zichen, semakin penasaran dia. Pada saat ini, Zichen membuka matanya dan melihat Guyue. Dia tersenyum dan menyapanya, Guyue, kamu di sini. Guyue mengangguk. Dia sebenarnya sudah lama datang. Dia berkata, aku juga baru saja datang. Kenapa kamu sedang bertanding dengan Guhu? Guhu masih muda, jadi jangan merendahkan dirimu seperti dia. Suara Guyue sangat lembut. Dia belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, dia berkata, bukankah kamu pergi berlatih? Kapan kamu kembali? Zichen tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali. Saat saya kembali, saya menguji pemahaman teknik saya. Guyue berkata dengan lembut, memahami teknik membutuhkan waktu. Kamu bisa melakukannya perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, Little Hu masih muda, jadi jangan terlalu serius dengannya. Zichen tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda. Karena nona Guyue sudah mengatakannya, maka lupakan saja. Di sampingnya, semakin Guhu mendengarkan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ia bisa menerima panggilan Little Tiger. Lagi pula, ia ingin Zichen menderita di hadapan Guyue. Namun, mengapa mereka berdua hanya bertukar beberapa patah kata dan situasinya berbalik? Seolah-olah Zichen sangat kuat dan ia sangat lemah. Seseorang harus tahu bahwa pemahaman tekniknya berada pada tahap kesuksesan besar, sedangkan Zichen hanya pada tahap kesuksesan kecil. Oleh karena itu, Guhu berteriak, Zichen, cepatlah. Sekarang giliranmu. Hu kecil, jangan bersikap kasar pada Zichen, Guyue menegur Guhu. Ini bukan urusanmu. Guhu menatap Zichen dan berkata, kenapa? Apakah kau mencoba menarik kembali kata-katamu? Hu kecil, jangan terlalu percaya diri. Zichen selalu bersikap lunak padamu, kata Guyue lagi. Haha, jangan terlalu keras padaku. Guhu tertawa dan melihat sekeliling. Ia melihat ke arah kerumunan dan berkata, katakan padaku, apakah Zichen bersikap lunak padaku? Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Kemajuan pesat Zichen membuat mereka terdiam. Memikirkan bagaimana dia bisa membunuh tubuh roh dan bahkan membunuh beberapa dari mereka, sepertinya kemungkinan dia akan menyerah sangat tinggi. Melihat semua orang terdiam, Guhu marah. Dia menunjuk monyet kurus dan berkata, monyet kurus, katakan padaku, apakah Zichen bersikap lunak padaku? Monyet kurus tampak ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan serius, saudara Guhu, saudara Zichen mungkin benar-benar bersikap lunak padamu. Jangan lupa bahwa dia pernah membunuh tubuh roh sebelumnya. Baiklah, kau pengkhianat. Guhu sangat marah hingga hampir menendang monyet kurus. Pandangannya jatuh pada Gu Sun dan Gu Mei. Awalnya dia mengedipkan mata pada mereka lalu bertanya, Gu Sun, Gu Mei, katakan padaku, apakah Zichen bersikap lunak padaku? Gu Mei pertama kali melirik Zichen dan mendapati bahwa dia tersenyum, dan itu adalah jenis senyum yang sangat percaya diri. Wajahnya yang bengkak segera memiliki jejak penghinaan. Dia berpikir bahwa Zichen benar-benar tahu cara berpura-pura. Kemudian dia berkata, tentu saja tidak. Zichen membunuh roh dan memahami teknik adalah dua hal yang berbeda. Kekuatannya begitu kuat sehingga unik. Membunuh roh bergantung pada kekuatan. Sedangkan untuk memahami teknik, Zichen memang sangat lemah. Benar sekali. Dia tidak hanya sangat lemah, dia sangat lemah sehingga semuanya menjadi kacau. Seni tombak penusuk langit hanya berada pada level keberhasilan kecil. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kita semua berada pada level keberhasilan kecil, setidaknya 90% dari kita dapat mencapai level ini. Gu Sun menambahkan, itulah sebabnya Zichen tidak bersikap lunak pada kita. Itu semua karena dia takut kalah. Dia takut kalah di depan Gu Yue dan mempermalukan dirinya sendiri di depan Gu Yue. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengarnya? Gu Hu melihat sekeliling dan berpikir dalam hati bahwa mereka berdua benar-benar hebat. Kefasihan mereka segera mengubah situasi. Gu Hu menatap Zichen dan berkata, Zichen, awalnya aku mengira kau sangat misterius dan mengira kau adalah dewa. Namun, aku tidak menyangka kau adalah orang yang vulgar, orang vulgar yang takut kalah. Citra luhurmu di hatiku telah runtuh total. Awalnya, aku bangga menjadi temanmu, tetapi sekarang, aku meremehkanmu. Kau benar-benar tidak mau mengakui kekuranganmu sendiri di hadapan Gu Yue. Zichen tersenyum saat menyaksikan penampilan Gu Hu dan dua orang lainnya. Pada saat ini, dia akhirnya berkata, Kamu benar-benar ingin aku bertarung. Tentu saja, Gu Hu berkata dengan wajah yang benar, Kekalahan adalah kekalahan, dan kemenangan adalah kemenangan. Menang atau kalah tidak menjadi masalah bagiku, Gu Hu. Yang ku inginkan adalah keadilan. Semua orang mengerti maksud tersirat dalam kata-kata Gu Hu. Gu Yue masih ingin mengatakan sesuatu, Tetapi jelas tidak ada yang akan mendengarkannya saat ini. Namun, ketika dia melihat penampilan Zichen yang sangat percaya diri, Hatinya sedikit tenang. Gu Hu, apakah kamu yakin ingin aku bertarung? Zichen bertanya lagi, Tentu saja, tentu saja, tentu saja, kata Gu Hu. Hai, Zichen menghela nafas pelan dan berkata, Aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu terlalu sombong. Jangan salahkan aku setelah ini. Pada saat ini, Zichen mengangkat kepalanya dan mendesah. Seolah-olah semua orang salah paham dan berperasangka buruk terhadapnya. Itu adalah perasaan yang membuat orang ingin mengepalkan tangan dan meninjunya. Sebuah kalimat tanpa sadar muncul di benak semua orang. Jangan bersikap tenang, atau Anda akan disambar petir. Lakukanlah. Pada saat ini, semua orang berada di pihak yang sama, dan mereka semua ingin Zichen bertarung. Kakak Zichen, cepatlah dan hancurkan Gu Hu. Benar sekali, kakak Zichen. Mari kita lihat kekuatanmu. Seseorang berkata dengan senyum yang tidak tulus. Baiklah kalau begitu. Zichen hanya bisa berbalik di depan semua orang. Dia berjalan ke samping dan mengambil tombak hitam itu. Di lautan kesadarannya, lebih dari 300 gerakan diselesaikan dalam sekali jalan. Tombak panjang di tangan Zichen bergetar cepat. Di bawah getaran frekuensi tinggi, Zichen dengan cepat menembakkan tombaknya. Uff, tidak ada akumulasi energi yang disengaja, juga tidak ada kilatan cahaya. Itu hanya serangan yang halus. Di atas batu hitam itu, tanda tombak yang dalam langsung muncul. Tidak diketahui apakah itu kebetulan, tetapi tanda ini sedikit lebih tinggi dari milik Gu Hu. Apa? Gu Hu menatap bekas tombak itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gu Sun dan Gu Mei tampak seperti melihat hantu. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Zichen akan melampaui Gu Hu dan mencapai penguasaan teknik yang lebih tinggi. Mata indah Gu Yue berbinar cemerlang. Itu tidak masuk hitungan. Kau pasti sudah menebaknya. Seekor kucing buta menabrak tikus mati. Lakukan lagi. Teriak Gu Hu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Zichen tersenyum dan berkata, Karena kamu benar-benar ingin dipukuli, aku tidak akan menahan diri. Setelah itu, Zichen mengayunkan tombaknya lagi. Itu dilakukan dalam sekali gerakan lagi, tetapi langsung meninggalkan dua bekas di batu hitam itu. Ketika pandangan semua orang tertuju pada batu hitam itu, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka ketakutan. Ada dua tanda. Satu berukuran 2,5 inci panjangnya, dan yang lainnya berukuran 3 inci panjangnya. Tanda 3 inci. Konsep macam apa ini? Itu adalah alam yang lebih kuat daripada penguasaan yang lebih besar. Apakah itu sempurna? Jantung semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Hei hei, aku sudah tahu. Kakak Zichen mampu membunuh tubuh spiritual. Pemahamannya terhadap teknik ini secara alami kuat. Si monyet kurus adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Ia berkata, saudara Guhu, saudara Zichen baru saja memberimu muka. Ia memperlakukanmu sebagai teman dan tidak ingin kau mempermalukan dirimu sendiri. Namun, kau terus memaksanya. Ia, saudara Zichen adalah orang yang baik. Dia jelas memiliki kekuatan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia memberi Guhu kesempatan. Semua orang berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka sudah tahu. Ekspresi Hei Hu tampak buruk saat dia berdiri di sana dengan linglung. Zichen menepuk bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari mau kecil, jalan kultifasi masih sangat panjang. Kita harus melihat ke depan dan tidak berpuas diri hanya karena kita memiliki sedikit keberhasilan, yang akan menyebabkan kita mandek. Setelah diceramahi oleh Zichen, Black Tiger menatap Gu Sun dan Gu Mei. Ketiganya saling berpandangan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan Zichen dan Pamer. Siapa yang tahu bahwa mereka akan dikalahkan oleh Zichen? Kontras dalam pemahaman Zichen terhadap teknik sebelum dan sesudahnya membuat mereka bertiga sangat bingung. 935 Mendengar kata-kata, kembali bersama, hati Xiaohu tak kuasa menahan diri untuk tidak berdesir hebat. Ia lalu melotot ke arah Zichen. Zichen hanya tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Gu Yue bertanya, Ayahku sudah lama ingin bertemu denganmu. Dia ingin melihat pahlawan besar yang membunuh tubuh roh. Zichen, apakah kamu punya waktu hari ini? Zichen mengabaikan tatapan memohon Gu Hu dan tersenyum, Aku baru saja kembali. Karena Gu Yue, si cantik jelita, mengundangku, aku harus menyempatkan waktu meskipun aku tidak punya waktu. Wajah Gu Yue langsung memerah. Gu Hu berpikir dalam hati, sudah berakhir. Ia lalu cepat-cepat menatap Gu Mei dan Gu Sun. Ketiganya tengah berkomunikasi lewat tatapan mata. Zichen terdiam sejenak dan berkata, Tapi ku rasa tidak baik bagiku untuk pergi sendiri. Bolehkah aku mengajak adikku? Zichen tentu saja mengacu pada Kra Iblis. Gu Yue mengangguk, Tentu. Gu Hu berpikir dalam hati, Ada harapan. Tatapannya langsung berubah seolah mendesak keduanya. Kerumunan itu bubar. Gu Yue membawa Zichen kembali ke rumahnya. Di belakangnya ada Gu Hu yang tidak senang dan si Kra Iblis. Melihat ekspresi Gu Hu, Kra Iblis itu terkekeh. Di depan mereka, Gu Yue bertanya kepada Zichen tentang masalah pembunuhan tubuh roh. Dia bertanya dengan sangat hati-hati, Dan matanya bersinar dengan cahaya warna-warni. Kamu tampaknya sangat tertarik pada tubuh roh. Zichen tiba-tiba bertanya. Gu Yue terkejut. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, Tubuh roh dikatakan tak terkalahkan. Dikatakan ajaib. Suatu kali, Ia bahkan membunuh seorang jenius dari ras kuno kita. Jenius itu sangat kuat dan pemahamannya tentang teknik bahkan lebih maju. Meski begitu, Ia tetap terbunuh. Bukan hanya aku, Tetapi semua ras kuno sangat ingin tahu tentang tubuh roh. Tepat saat mereka sedang berbicara, Mereka berdua tiba di rumah Gu Yue. Begitu mereka sampai di pintu, Seorang pria kekar yang mirip Gu Hu keluar. Ketika dia melihat Zichen di depannya, Matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Ini pasti teman kecil Zichen. Ayo, cepat masuk. Zichen menyapa Paman. Ini saudaraku, Si kera iblis. Zichen memperkenalkan. Ayah Gu Hu sangat senang ketika mendengar kata, Paman. Dia menatap kera iblis dan tertawa, Haha, Garis keturunan kera perang pembelah langit sangat kuat. Cepat masuk, Cepat masuk. Si kera iblis mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar tidak sanggup memanggil pihak lain dengan sebutan Paman. Tepat saat mereka masuk dan duduk, Seorang wanita cantik datang untuk menuangkan air bagi Zichen dan yang lainnya. Dia adalah ibu Gu Hu. Gu Hu memanggil saat dia masuk. Jelaslah bahwa wanita itu sangat menyayangi Gu Hu. Setelah menuangkan teh, Dia pergi bersama Gu Yue. Haha, Tamu terhormat telah tiba. Gu Yue akan memasak sendiri dan memamerkan keterampilan kulinernya. Orang tua ini akan dimanjakan. Ayah Gu Hu tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan ayah Gu Hu hampir semuanya terkait dengan Gu Yue. Misalnya, Zichen, Apa pendapatmu tentang Gu Yue? Zichen, Kapan kamu bertemu Gu Yue? Zichen menanggapi mereka satu persatu dengan ekspresi canggung. Seolah-olah dia sedang bertemu dengan orang tua mereka. Tak lama kemudian, Sebuah meja besar berisi hidangan telah tertata di atas meja. Hidangannya sangat lezat dan nikmat. Jelaslah bahwa keterampilan memasak Gu Yue tidaklah buruk. Seorang wanita seperti dia dapat dikatakan sebagai juru masak yang baik. Tentu saja, Dia juga tidak lemah. Zichen, Ku dengar kamu punya toleransi yang baik terhadap alkohol. Ayo, Kita bersulang. Selama makan, Ayah Gu Hu yang paling banyak bicara. Wajahnya memerah, Dan jelas terlihat bahwa dia sangat bahagia. Terlebih lagi, Selama jamuan makan, Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia ingin menjodohkan mereka berdua. Gu Yue duduk di samping Zichen. Sejak mereka duduk di meja, Wajahnya memerah, Dan dia sesekali mengambilkan makanan untuk Zichen. Dalam perjamuan itu, Orang yang paling merasa tidak nyaman adalah Gu Hu. Namun, Tidak seperti dirinya yang biasa, Dia tidak langsung marah. Sebaliknya, Dia menatap Zichen dengan sedikit kebencian. Antusiasme keluarga itu, Ditambah dengan kelembutan Gu Yue, Membuat Zichen gelisah. Dia tidak tahan. Di sisi lain, Sikra Iblis itu riang dan makan dengan sangat nyaman. Setelah makan, Zichen merasa seolah-olah sedang dalam pertarungan hidup dan mati dengan tubuh roh. Kepalanya pusing, Dan tubuhnya sedikit terhuyung-huyung. Seluruh tubuhnya lemah. Ayah Gu Hu menyarankan agar mereka kembali ke kamar untuk beristirahat, Tetapi Zichen menolak. Zichen dan Sikra Iblis keluar. Angin sepoi-sepoi bertiup, Dan dia mengembuskan nafas. Dia langsung merasa segar. Di sampingnya, Sikra Iblis tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Gu Yue dan Gu Hu mengantar mereka berdua keluar. Selama waktu itu, Keduanya terdiam dan tidak berbicara. Zichen biasanya tidak banyak bicara. Sekarang dia bersama Gu Yue, Dia tidak tahu harus berkata apa. Gu Yue sedang memikirkan sesuatu, Jadi dia tidak berbicara. Setelah mengantar mereka sejauh seratus meter, Gu Yue kembali. Gu Hu menggunakan ini sebagai alasan untuk mengobrol dengan Zichen. Zichen, Jangan berpikir bahwa Gu Yue menyukaimu. Dia tidak menyukaimu, Kata Gu Hu dengan serius. Zichen menatap Gu Hu dan tidak mengatakan apapun. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku. Gu Hu melotot. Aku tahu dia ingin bersamamu. Ayahku tidak keberatan. Namun, Itu bukan karena dia menyukaimu. Itu karena kau membunuh tubuh roh. Ini ada hubungannya dengan tubuh roh. Mata Zichen menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Tentu saja, Itu karena tubuh roh adalah hal yang paling dibenci Gu Yue. Itu juga hal yang paling dibenci oleh Ras Kuno, Kata Gu Hu. Mengapa? Kau pasti melihat jejak telapak tangan di batu hitam itu, kan? Tanya Gu Hu. Zichen mengangguk. Aku melihatnya. Kedalamannya tujuh inci. Pemahamanku tentang teknik ini sempurna. Itulah yang ditinggalkan oleh si jenius klan kami, Gu Xiao. Dia adalah seorang jenius sejati dari klan kami, Seorang jenius yang sebanding dengan tubuh roh. Dia adalah idola kami. Setelah itu, Ekspresi Gu Hu berubah muram. Dia berbisik, Tapi dia dibunuh oleh tubuh roh di jalan kuno ujian kuno. Zichen segera mengerti apa yang dimaksud Gu Hu. Dia kemudian bertanya, Maksudmu, Tubuh roh itu membunuh Gu Xiao, Dan aku membunuh tubuh roh itu. Mungkinkah Gu Xiao ada hubungannya dengan Gu Yue? Dia adalah milik Gu Yue. Kakak, Kata Gu Hu. Saudara laki-laki. Zichen tercengang. Dia tidak menyangka hal ini. Menurutnya, Gu Xiao seharusnya menjadi kekasih Gu Yue. Tubuh roh itu membunuh saudara laki-laki Gu Yue. Oleh karena itu, Gu Yue bersumpah bahwa dia akan menikahi siapapun yang dapat membunuh tubuh roh itu dan membalaskan dendam saudaranya, Kata Gu Hu. Apakah tubuh roh yang aku bunuh secara kebetulan adalah eksistensi yang membunuh saudaranya? Tanya Zichen. Gu Hu berkata, Tentu saja tidak. Kamu hanya kebetulan membunuh tubuh roh. Dalam hati Gu Yue, Selama kamu membunuh tubuh roh, Itu tidak masalah. Karena dia tidak tahu siapa musuhnya, Dia hanya tahu bahwa itu adalah tubuh roh. Oleh karena itu, Gu Yue tidak menyukaimu. Zichen menatap Gu Hu dan berkata, Kamu baru mengetahuinya hari ini, kan? Gu Hu tercengang. Bagaimana kamu tahu? Zichen mencibir. Jika kau tahu, Kau tidak akan bertarung denganku tanpa alasan. Kau akan membawaku ke para tetua segera setelah aku muncul dan memikirkan cara untuk mengusirku, kan? Kamu memang pintar sekali. Iya, Aku baru tahu hari ini, Jadi aku menyesal. Kalau aku tahu, Aku pasti sudah mengabaikanmu. Sekarang, Tidak ada yang tersisa. Zichen menepuk bahu Gu Hu. Kau jujur saja. Tapi jangan khawatir, Aku akan segera pergi. Aku tidak akan ada urusan dengan Gu Yue. Wajah Gu Hu langsung berseri-seri, Tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Tidak, Jika kamu pergi diam-diam, Gu Yue akan menyusulmu. Aku tahu kepribadiannya. Zichen menyingkirkan tangannya dari bahu Gu Hu dan berbalik untuk pergi. Ia berkata, Jangan khawatir, Aku telah meninggalkan jalan kuno. Ia tidak akan dapat menemukanku jika aku kembali ke benua langit bela diri. Dalam perjalanan pulang, Sikra Iblis menatap Zichen dan berkata, Kamu benar-benar ditakdirkan untuk jatuh cinta. Zichen tersenyum pahit. Ini disebut berbaring. Siapa yang mengira akan ada hal seperti itu setelah membunuh tubuh roh? Saat mereka sedang berbicara, Mereka berdua melihat dua orang sedang melihat ke arah mereka. Zichen melihat ke arah mereka berdua dan bertanya, Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bilang kalian berencana untuk menyergap kami. Keduanya berjalan keluar. Mereka adalah Gu Mei dan Gusun. Mereka tiba di depan Zichen, Dan dengan kilatan cahaya, Selusin botol Giyok muncul di tangan mereka. Zichen tidak perlu membukanya untuk mengetahui bahwa botol itu berisi anggur. Oh, kamu membawa anggur yang enak. Apakah kamu meminta maaf padaku? Tanya Zichen sambil tersenyum. Mereka berdua tidak ingin membuat Zichen marah. Gusun berkata, Meminta maaf adalah satu hal, Tetapi yang lainnya adalah karena Gu Yue. Kamu harus menjauh darinya. Dia milik raskuno kita dan dunia kita. Kamu tidak termasuk dalam dunia ini. Melihat ekspresi mereka yang tegas, Zichen tersenyum. Baiklah, aku akan mengambilnya. Setelah berkata demikian, Zichen menyimpan botol-botol Giyok itu dan pergi bersama Kera Iblis. Keduanya tercengang. Gusun bertanya, Dia tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudnya? Gumei berkata, Bodoh. Tidak mengatakan apapun berarti dia setuju. Kalau tidak, Dia tidak akan mengambil barang-barang kita. Gusun ragu-ragu. Bagaimana kalau dia mengingkari janjinya? Aku mencurinya dari keluargaku. Gumei berkata, Itu tidak mungkin. Zichen adalah seorang ahli yang telah membunuh roh. Biasanya, seorang ahli seperti itu tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Setelah pergi, Zichen pergi mencari Gu Siude. Setelah melihat Zichen, Mata Gu Siude berbinar. Kamu benar-benar berhasil. Alam inti sempurna, Tapi aku masih agak jauh dari alam fana. Kata Zichen. Gu Siude memberi isyarat kepada Zichen untuk duduk. Ia berkata, Jangan khawatir. Stabilkan dulu alammu. Mungkin lebih mudah bagi orang lain untuk menerobos ke alam fana, Tetapi kau memiliki tiga halaman kitab surgawi. Esensi, Ki, Dan jiwamu semuanya sempurna. Begitu kau menerobos ke alam fana, Itu akan menjadi terobosan yang sempurna. Tidak akan ada cacat pada tubuhmu. Oleh karena itu, Akan lebih sulit bagimu untuk menerobos. Dua hal. Zichen berkata, Hal pertama yang harus ditanyakan adalah tentang kekuatan lainnya. Bisakah aku pergi sekarang? Hal lainnya adalah tentang pemahamanku terhadap teknik ini. Seni tombak penusuk langit memiliki total delapan gerakan, Tetapi aku baru berlatih dua gerakan pertama. Mengapa mereka mengatakan bahwa aku telah mencapai tingkat penguasaan penuh? Mereka, Mereka, Yang mana? Gu Siude bingung. Itu Guhudan yang lainnya. Bajingan kecil itu, Gu Siude tidak bisa menahan tawa. Bajingan kecil, Kau menyebut mereka bajingan kecil. Zichen terkejut. Jika mereka bukan bajingan kecil, Lalu apa mereka? Mereka tidak tahu cara mempraktikkan teknik mereka dengan benar. Begitu mereka menguasai setengah gerakan, Mereka menyebutnya penguasaan kecil atau penguasaan penuh. Gu Siude menghela nafas. Mencapai penguasaan penuh dalam teknik kuno lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika mereka mencapai penguasaan penuh, Itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh benua langit bela diri. Setelah berhenti sejenak, Gu Siude menatap Zichen. Kau melihat jejak tangan di batu hitam itu, kan? Zichen mengangguk. 936. Setelah meninggalkan tempat Gu Siude, Zichen kembali ke kediamannya. Kera iblis itu tidak ada di kamarnya. Jelas, dia sedang bertarung dengan seseorang di Alun-Alun. Setelah kembali, Zichen duduk bersila dan terus memahami seni tombak penusuk langit dengan indra spiritualnya yang sempurna. Seni tombak penusuk langit memiliki total delapan gerakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Zichen hanya memahami dua gerakan. Kedua gerakan ini telah mencapai kesempurnaan hari ini. Sedangkan untuk enam gerakan yang tersisa, ia harus memahaminya secara perlahan. Indra spiritualnya yang sempurna sedang menghancurkan gerakan ketiga, tetapi Zichen menemukan bahwa kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Tidak hanya tidak cepat, tetapi juga jauh lebih lambat. Zichen tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa itu karena dia belum pernah memahami jurus ketiga dari seni tombak penusuk langit. Atau mungkin jurus ketiga lebih sulit. Indra spiritualnya yang sempurna tidak murni, jadi kecepatannya sangat lambat. Pemahaman semacam ini berlangsung selama satu malam penuh. Dalam satu malam, jurus ketiga hanya memiliki sembilan klon. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan pemahamannya seperti langit dan bumi. Dalam satu hari dan satu malam, ia hanya bisa membagi jurus ketiga menjadi delapan belas klon. Setelah itu, ia menghabiskan delapan belas hari dan malam lagi untuk membagi jurus ketiga menjadi tiga ratus klon. Dengan cara ini, jika Zichen ingin memahami gerakan ketiga dengan cepat, ia membutuhkan setidaknya dua puluh hari. Meski dua puluh hari kedengarannya lambat, sebenarnya itu sangat cepat. Jika orang lain tahu bahwa dia bisa memahami jurus pertama seni tombak penusuk langit dalam dua puluh hari, rahang mereka akan ternganga. Ini karena kecepatannya yang terlalu cepat. Seorang seniman bela diri siantian biasa mungkin tidak dapat memahami gerakan pertama dengan sempurna dalam sepuluh atau dua puluh hari, apalagi dua puluh hari. Zichen tetap tinggal di kamarnya dan tidak pergi. Selama waktu ini, Gu Yue datang beberapa kali, tetapi Zichen sedang menyendiri. Dia tidak mengganggunya. Kera iblis jarang kembali. Ia tinggal di alun-alun hampir sepanjang waktu, mencari orang untuk dilawan. Selama pertempuran, wilayahnya telah mencapai puncak wilayah inti primal. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Zichen muncul di samping batu hitam itu lagi. Setelah sebulan mengasingkan diri, dia langsung datang ke sini. Jelas, dia ingin menguji pemahamannya tentang teknik tersebut. Semua orang datang, ingin melihat apakah Zichen telah membuat kemajuan dalam sebulan terakhir. Kakak Zichen, kamu ingin menguji teknikmu lagi. Sebulan telah berlalu, kakak Zichen pasti telah membuat banyak kemajuan. Semua orang melangkah maju dan bertanya. Kera iblis membawa tombak hitam untuk Zichen. Dalam satu bulan ini, Zichen telah menghabiskan 20 hari untuk memahami gaya ketiga dari seni tombak menusuk langit. 10 hari sisanya dihabiskan untuk membiasakan diri dengan teknik asli. Karena dia telah memahami teknik-teknik ini sebelumnya, energi asalnya yang sempurna mampu menghancurkannya dengan sangat cepat. Hanya dalam 10 hari yang singkat, Zichen telah meningkat dengan kecepatan kilat. Menurut perhitungan Guhudan yang lainnya, semua teknik Zichen telah mencapai penguasaan lebih tinggi. Zichen memegang tombak hitam di tangannya. Saat semua orang menahan nafas, dia mengayunkan tombak itu ke depan. Gerakannya halus. Tiba-tiba, tombak itu bersinar dengan cahaya terang. Ada aura tajam dalam cahaya itu. Kemudian, tombak itu mendarat di batu hitam. Suara berdenting terdengar, dan percikan api muncul di batu hitam itu. Tanda tombak sedalam 4 inci muncul di batu hitam itu. Ini, melihat efek cengkeraman Zichen, ekspresi semua orang berubah drastis. Hanya dalam sebulan, Zichen telah meningkat pesat. Zichen cukup puas dengan serangan ini. Setelah itu, dia menyerang beberapa kali lagi, dan perbedaan antara serangan-serangan itu tidak besar. Harus disebutkan bahwa tanda-tanda yang ditinggalkan Zichen di batu hitam itu semuanya telah menghilang. Bukannya orang-orang itu sengaja menyentuhnya, tetapi batu hitam itu telah pulih secara otomatis. Hanya dengan menembus lebih dari 7 inci kedalamannya seseorang dapat tinggal di sini selamanya. Di batu hitam raksasa ini, hanya ada jejak telapak tangan yang permanen. Tempat latihan ini dipersiapkan khusus untuk para kultifator alam eliksir elemental dari ras kuno. Begitu mereka berhasil menembus alam asal fana, mereka harus meninggalkan tempat ini dan berlatih di jalan kuno. Orang yang meninggalkan jejak telapak tangan ini adalah Gu Xiao. Baginya, mampu melatih teknik kuno tingkat siantian hingga sejauh ini saat ia masih di alam origen eliksir, ia tidak diragukan lagi luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat dalam sebulan? Kecepatan peningkatan Zichen dalam sebulan membuat semua orang terkejut. Gu Hu dan yang lainnya juga sama. Mereka menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Orang harus tahu bahwa teknik ini sangat sulit dikuasai. Butuh waktu yang sangat lama untuk memahaminya sepenuhnya. Tetapi langkah Zichen selanjutnya tidak diragukan lagi adalah memberitahu semua orang bahwa keterkejutan itu belum berakhir, tetapi baru permulaan. Zichen membuang tombak panjang itu dan mengambil sepasang sarung tangan hitam. Bahan sarung tangan itu hampir sama dengan tombak panjang, tetapi jauh lebih lembut dan sangat kuat. Mengenakan sepasang sarung tangan ini, baik saat melakukan segel tangan, serangan telapak tangan, atau pukulan, semua energi unsur akan terhalang. Selain seni tombak menusuk langit, Zichen telah menguasai empat teknik serangan. Yaitu yin ekstrim dan yang ekstrim, yang diwarisinya dari warisan matahari dan bulan. Ia juga memiliki teknik kekuatan sempurna, tinju tirani tingkat siantian, dan segel petir surgawi. Zichen membentuk yang ekstrim terlebih dahulu. Saat ia membentuk segel tangan, energi aneh muncul di antara jari-jarinya. Kemudian, cahaya kemasan bersinar saat matahari emas bergerak. Tanda empat inci muncul di batu hitam. Berikutnya adalah Silver Half Moon. Kekuatannya mirip dengan Golden Sun. Berikutnya adalah tinju tirani. Ketika Zichen meninju batu hitam itu, tanda empat inci langsung muncul di sana. Zichen telah menguasai banyak teknik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik tersebut. Semua orang merasa kagum. Zichen tidak menggunakan segel petir surgawi. Ia mengepalkan tinjunya lagi dan meninju. Pukulan ini berbeda dari tinju sombong sebelumnya. Pukulan ini menggunakan kekuatan tubuhnya. Meskipun sebagian besar diblokir oleh sarung tangan hitam, masih ada rasa pencerahan yang keluar dari tubuhnya. Ledakan. Pukulan ini menyebabkan batu hitam itu bergetar. Kemudian, tanda enam inci muncul di depan mata semua orang. Melihat bekas tinju ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, mereka benar-benar terkejut. Teknik tinju kekuatan adalah sesuatu yang telah dipelajari Zichen sejak lama. Zichen telah mempelajari teknik ini selama beberapa dekade. Ditambah dengan pengurayan indera spiritual sempurnanya, peningkatannya menjadi yang tercepat. Zichen melepas sarung tangannya dan melihat tanda di batu hitam itu dengan ekspresi puas. Dia telah tinggal di sini selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan ini, peningkatan Zichen dapat dikatakan sangat besar. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, Zichen jauh lebih kuat dalam hal ranah dan pemahaman teknik. Setelah Zichen berhenti meninju, semua orang maju dan bertanya kepada Zichen tentang pemahamannya terhadap teknik tersebut. Tentu saja, Zichen tidak memiliki wawasan apapun. Dia telah meningkat begitu cepat karena indera spiritualnya yang sempurna. Setelah memberikan beberapa petunjuk dengan santai, Zichen meninggalkan alun-alun di bawah tatapan kagum semua orang dan pergi mencari Gu Siude. Ketika dia melihat Gu Siude, Zichen langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apakah dia boleh pergi. Gu Siude merenung sejenak dan berkata, Selama kurun waktu ini, lima kekuatan elemen tidak menimbulkan masalah bagi kita, jadi mereka jelas tidak tahu bahwa kamu ada di sini. Sebaliknya, mereka telah mengirim orang untuk mencarimu di tempat lain, dan mereka berusaha mencari tahu dari mana asalmu. Oleh karena itu, paling aman bagimu untuk tetap tinggal di sini. Zichen tidak langsung menjawab. Dia menatap Gu Siude dan berkata, Ada yang ingin ku bantu. Ku harap kau bisa membantuku. Katakan saja padaku, selama aku bisa membantu, aku akan membantu. Zichen berkata, Aku ingin merepotkanmu untuk menemukan teman-temanku dan memberi mereka tiga teknik. Gu Siude menatap Zichen dan berkata, Kamu seharusnya berbicara tentang tiga bab sempurna dari esensi, Ki, dan Jiwa, kan? Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Mereka belum melangkah ke tahap asal Mulavana. Ketiga bab ini akan sangat berguna bagi mereka. Mereka belum berhasil menembusnya, jadi mereka memang sangat berguna. Namun, ini akan melanggar aturan jalan kuno. Wajah Gu Siude langsung menunjukkan ekspresi sulit. Tidak bisakah kau membuat pengecualian? Itu hanya memberi mereka teknik. Itu tidak akan mengganggu hal lain. Zichen berkata dengan enggan. Kali ini, Gu Siude merenung cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, Baiklah, kali ini aku akan membuat pengecualian. Zichen buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mencari orang di jalan kuno membutuhkan banyak waktu dan banyak aturan. Ini sudah di luar kemampuan Gu Siude. Namun, dengan koneksinya, dia masih bisa menemukan beberapa orang dan memberi mereka beberapa barang. Namun, dia juga harus membayar harganya. Setelah itu, Zichen mengeluarkan banyak batu giok emas dan memberikannya kepada Gu Siude dalam kelompok tiga. Setelah Gu Siude mengambilnya, Zichen mengeluarkan empat batu giok lagi dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, Ini adalah seni tubuh yang sempurna dan seni indera spiritual yang sempurna. Itu untuk penduduk asli. Kali ini, Gu Siude tidak menolak dan langsung menerimanya. Adapun mengapa Zichen tidak memberinya kekuatan asal yang sempurna, itu karena penduduk asli sudah memiliki teknik seperti itu. Dalam metode kultivasi yang dikultivasikan oleh Little Tiger dan yang lainnya, ada jejak kekuatan asal yang sempurna. Namun, mereka tidak dapat mengolah kekuatan asal yang sempurna karena di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kitab surgawi yang dapat mengolah kekuatan asal yang sempurna. Kekuatan asal yang dikultivasikan orang lain kurang lebih memiliki kekurangan. Itu seperti tubuh yang sempurna. Sekalipun seseorang dilahirkan dengan tubuh yang sempurna, tanpa seni tubuh yang sempurna, tubuh yang sempurna itu tidak akan lengkap. Tujuan utama Zichen adalah memberikan kepingan Giyok ini. Sedangkan untuk meninggalkannya, bisa menunggu. Secercah cahaya melintas di mata Gu Siude saat ia melihat kepergian Zichen. Ia menghela nafas dan berkata, Tahun yang penuh peristiwa. Zichen baru saja meninggalkan tempat Gu Siude ketika dia bertemu dengan Gu Yue. Sejujurnya, Gu Yue sangat cantik. Penampilan, bentuk tubuh, dan kekuatannya membuat Zichen terdiam. Namun, Zichen tidak ingin berhubungan dengannya. Selain itu, dia bukanlah orang yang akan jatuh cinta pada siapapun yang dilihatnya. Melihat Gu Yue, Zichen secara naluri ingin menghindar, tetapi sepertinya tidak ada tempat untuk lari. Kau ingin meninggalkan tempat ini? Gu Yue menatap Zichen. Zichen tersenyum dan menyapa. Gu Yue sungguh kebetulan. Gu Yue bertanya, Kau ingin pergi? Ya, aku bukan bagian dari dunia ini. Aku akan segera pergi bersama kera iblis dan kembali ke benua langit bela diri, kata Zichen. Aku akan pergi bersamamu, kata Gu Yue langsung. Keterus terangan Gu Yue membuat Zichen pusing. Dia bertanya, Mengapa kamu ingin pergi bersamaku? Kamu membunuh tubuh roh. Aku pernah bersumpah akan menikahi seseorang yang membunuh tubuh roh. Zichen berkata tanpa daya, bukan hanya aku yang membunuh tubuh roh. Aku juga pernah membunuh tubuh yang sempurna. Terlebih lagi, aku sudah punya istri. Aku tidak peduli, kata Gu Yue. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Istriku juga peduli. Zichen sangat serius. Selain itu, aku telah menyinggung kekuatan lima elemen, aliansi pembunuh surgawi, sekte pedang, dan garis keturunan tubuh tiran. Aku telah menyinggung semua kekuatan super di benua surga bela diri. Mengikutiku hanya akan membuatmu mati lebih cepat. 937. Zichen tidak tahu bagaimana dia pergi, tetapi dia bisa membayangkan penampilannya. Dia pasti melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, seperti pembelot yang kalah dalam pertempuran. Hubungan Zichen sebagian besar pasif, dan dia jarang mengambil inisiatif. Ketika dia bersama sangguan Yue, dia benar-benar pasif. Namun, mereka kemudian mengembangkan perasaan satu sama lain. Namun, Zichen hanya melihat Gu Yue beberapa kali, dan Zichen bahkan tidak melihat Gu Yue dari dekat. Sekarang, Gu Yue ingin pergi bersamanya. Itu belum semuanya. Yang terpenting adalah Gu Yue tidak ingin pergi karena perasaannya terhadapnya, tetapi karena sebuah sumpah. Mereka berdua tidak saling memahami. Begitu mereka bersama, itu akan menyebabkan banyak kecanggungan. Terlebih lagi, Zichen memiliki begitu banyak musuh. Begitu dia keluar dari sini, dia akan diburu tanpa henti. Begitu fakta bahwa ia memiliki tiga halaman kitab surgawi terungkap, Zichen harus menghadapi kemarahan seluruh benua langit bela diri. Jadi, dalam keadaan seperti itu, bahkan lebih mustahil bagi Zichen untuk membawa Gu Yue pergi, bahkan jika dia bersikeras mengikutinya. Dia merasa bahwa menghadapi Gu Yue bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi tubuh roh. Zichen melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak klan ras kuno. Dia jarang kehilangan ketenangannya saat dia berlari langsung ke kediamannya. Gu Yue melihat Zichen berlari menjauh dengan keadaan menyedihkan, dan air matanya pun jatuh. Di dalam rumah, Gu Siude melihat pemandangan ini dan mendesah, gadis yang baik sekali. Bocah ini benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan baik. Terlebih lagi, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki tiga istri dan empat selir. Dia tidak peduli, jadi mengapa kamu peduli? Menjelang akhir, Gu Siude tidak dapat menahan tawa. Selain itu, dia juga ketakutan. Dia mungkin akan menjadi ahli yang tak terkalahkan di masa depan, tetapi dia ketakutan karena pengakuan seorang gadis kecil. Ha ha. Zichen melarikan diri dengan keadaan menyedihkan. Gu Yue hampir menangis saat dia berlari kembali. Dia belum pernah ditolak oleh siapapun sebelumnya. Ada banyak orang yang mengejarnya, tetapi hari ini, dia ditolak oleh Zichen. Dia langsung menolaknya tanpa perasaan apapun. Gu Yue langsung mengunci diri di kamarnya, membiarkan orang tuanya mengetuk pintu. Yue kecil, apa yang terjadi? Tanya ibu Gu Hu. Hanya tangisan yang terdengar dari dalam kamar. Gu Yue tidak menjawab. Ayah Gu Hu menatap pintu yang tertutup rapat dan berbisik. Aku pikir ini ada hubungannya dengan Zichen. Zichen. Benar sekali. Lil, Yue mungkin pergi mencari Zichen tadi. Kau seharusnya tahu sifat Lil, Yue. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Terlebih lagi, Gu Xiao sangat penting di hatinya. Dia adalah saudara laki-lakinya sekaligus ayahnya, kata ayah Gu Hu. Apakah kamu mengatakan bahwa dia pergi menemui Zichen untuk mengaku tetapi ditolak? Ibu Gu Hu tercengang. Memang seharusnya begitu. Bagaimana mungkin? Apakah kamu percaya bahwa jumlah orang Aborigin yang mengejar Little Yue kita bisa berbaris dari sini ke arena seni bela diri? Apakah kamu percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat menolak pengakuan Little Yue? Ibu Gu Hu menatap ayah Gu Hu. Ayah Gu Hu berkata dengan canggung, tentu saja, aku tidak percaya sebelumnya. Yue kecil bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Dia langka di dunia ini. Siapapun yang dia suka, mereka semua akan diberkati oleh leluhur mereka. Namun, dia bertemu Zichen. Kamu pernah melihat Zichen sebelumnya? Bocah itu sangat kuat, tetapi dia bodoh. Sebelumnya, aku terus mengingatkannya selama perjamuan, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Selain itu, dari kelihatannya, sepertinya Yue kecil kita tidak bisa menikah dan terburu-buru untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Zichen telah membunuh beberapa tubuh roh. Wajar baginya untuk bersikap sombong. Namun, Yue kecil kita jelas tidak buruk. Dia cocok dengan Zichen. Ibu Gu Hu menatap ayah Gu Hu dan menyarankan, mengapa kamu tidak mencari Zichen dan bertanya pada Zichen apa niatnya. Selama percakapan, tangisan Gu Yue tidak berhenti. Ayah Gu Hu menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi mencari Zichen sekarang. Mengenai hal ini, aku serahkan padamu. Ibu Gu Hu menganggup, dan ayah Gu Hu pergi. Setelah Zichen kembali, dia langsung merasa kesal. Disukai adalah hal yang baik, tetapi disukai karena sumpah bukanlah pertanda baik. Meskipun dia tidak mengenal Gu Yue dengan baik, Zichen dapat menebak bahwa dia adalah orang yang keras kepala. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diperhitungkan. Lupakan saja, karena aku harus pergi cepat atau lambat, lebih baik pergi lebih awal. Zichen bersiap memanggil kera iblis dan pergi lebih awal. Namun, sebelum dia bisa pergi, seseorang tiba di pintu. Paman, melihat ayah Gu Hu, Zichen terkejut. Zichen, kamu mau pergi? Ayah Gu Hu bertanya ketika dia melihat Zichen bergegas keluar. Oh, tidak, bukan itu. Paman, mengapa anda di sini? Silakan masuk. Saya baru saja memperdalam pemahaman saya tentang teknik ini, jadi saya akan pergi ke lapangan pelatihan untuk berlatih. Zichen memberi isyarat kepada ayah Gu Hu untuk masuk, dan pada saat yang sama, berbohong kecil. Anak muda yang tekun berkultivasi adalah pertanda baik. Pertanda baik, puji ayah Gu Hu. Setelah itu, ayah Gu Hu bertanya, Zichen, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Tidak apa-apa, tidak buruk juga, jawab Zichen. Apakah kamu sudah makan siang? Kamu sudah menjadi seorang kultifator. Kamu tidak akan mati kelaparan bahkan jika kamu melewatkan beberapa kali makan. Keduanya saling bertukar pertanyaan dan jawaban seperti ini. Setelah minum teh, ayah Gu Hu menanyakan basa-basi yang tidak berguna. Zichen akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman, Anda pasti punya alasan untuk datang ke sini untuk mencari saya, bukan? Ayah Gu Hu menatap Zichen dalam-dalam dan berkata, Awalnya, seorang pria tua sepertiku tidak ingin ikut campur dalam urusan kalian, anak-anak muda. Namun, Yue kecil kembali menangis hari ini dan mengunci diri di kamarnya. Sekarang, dia masih menangis tanpa henti. Aku hanya ingin bertanya apakah Yue kecil melihatmu. Zichen langsung merasakan sakit kepala, tetapi dia hanya bisa menganggup dan berkata, Kami bertemu. Dia bertanya apakah aku akan pergi dan berkata bahwa dia ingin mengikutiku. Lalu apa yang kamu katakan hingga membuatnya menangis? Zichen berpikir sejenak, lalu berkata dengan canggung, Aku banyak bicara saat itu, tapi aku tidak ingat apa yang kukatakan. Kurasa aku tertegun saat itu. Tercengang. Zichen mengangguk. En, aku tertegun. Oh, tidak, aku panik. Apa yang membuatmu panik? Apakah Yue kecilku tidak layak untukmu? Zichen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, aku tidak layak untuk Gu Yue. Lagi pula, Paman pasti tahu situasiku saat ini. Aku benar-benar berlindung di sini. Begitu aku pergi, peluangku untuk bertahan hidup sangat tipis. Jika Gu Yue mengikutiku, dia tentu tidak akan senang. Lagi pula, aku bisa kehilangan nyawaku kapan saja. Paman, apakah Paman akan melihat Gu Yue melompat ke dalam lubang api? Ayah Gu Hu tercengang mendengar kata-kata Zichen, tetapi segera jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, Hidup Yue kecil memang sulit. Yue kecil kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Kakak laki-lakinya yang juga ayahnya, Gu Xiao, yang membesarkannya. Gu Xiao juga orang yang paling dekat dengannya. Gu Xiao juga seorang jenius, seorang jenius sejati dari ras kuno. Yue kecil telah melihat Gu Xiao sebagai idolanya sejak dia masih kecil. Dia berkata bahwa jika dia menikah saat dia dewasa, dia akan menikahi seseorang yang sekuat kakak laki-lakinya. Saat Gu Yue berusia 13 tahun, Gu Xiao mencapai lingkaran besar alam inti primal. Menurut aturan kami, dia harus keluar dan berlatih. Saat itu, Yue kecil menangis sejadi-jadinya, tetapi aturan adalah aturan, dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Zichen tampak melihat seorang pemuda tampan meninggalkan jejak telapak tangan sepanjang 7 inci di batu hitam dengan lambayan tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangan ke arah Gu Yue dan pergi dengan percaya diri. Namun, dia juga tampak melihat ekspresi sedih Gu Yue saat itu. Satu-satunya anggota keluarganya akan pergi, dan akan menjalani persidangan yang berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima semua orang. Terlebih lagi, Gu Yue baru berusia 13 tahun saat itu. Dia masih anak-anak. Setelah Gu Xiao pergi, Yue kecil tinggal di rumahku. Ayahnya dan aku adalah saudara laki-laki, dan aku selalu memperlakukan Yue kecil seperti putriku sendiri. Sepuluh tahun kemudian, istriku dan aku akhirnya memiliki seorang anak. Dia adalah Hu kecil, adik laki-laki Yue kecil. Gu Xiao telah pergi selama 10 tahun, dan Little Yue telah berusia 23 tahun. Namun, dia masih membicarakan Gu Xiao setiap hari. Lima tahun kemudian, ketika Little Hu berusia 5 tahun, berita datang bahwa Gu Xiao telah bertemu dengan tubuh roh di jalan kuno ujian dan tewas dalam pertempuran. Saya ingat ketika Little Yue mendengar berita itu, dia pingsan dan baru bangun 10 hari kemudian. 10 hari kemudian, kepribadian Little Yue berubah drastis. Dia bersikap dingin kepada banyak orang, tetapi dia selalu bersikap sangat baik kepada Little Hu. Selain itu, kita ingat dengan sangat jelas bahwa setelah Little Yue bangun, dia menangis. Setelah menangis, dia berlutut di tanah dan bersumpah bahwa dia akan menikahi siapapun yang dapat membunuh tubuh roh. Dia akan memberikan hidupnya kepadanya, bahkan jika orang itu dari ras yang berbeda. Ayah Gu hum remehkannya, tetapi Zichen dapat merasakan keputusasaan di hati Gu Yue saat itu. Selain keputusasaan, ada juga kebencian. Itulah sebabnya dia bersumpah. Saat itu, kami khawatir Yue kecil akan bunuh diri, jadi kami melindunginya siang dan malam. Namun, kami menemukan bahwa itu sama sekali tidak perlu. Kebencian di hatinya tidak berkurang, dan dia terus menunggu seseorang untuk membunuh tubuh roh. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dan selama waktu ini, Yue kecil menolak semua pelamar. Waktu dapat menghapus segalanya. Bahkan jika itu kebencian, Yue kecil masih memiliki umur panjang di depannya. Kami tidak terburu-buru agar dia menikah sampai kebencian di hatinya meredah. Namun, siapa yang mengira bahwa dua setengah tahun yang lalu, berita tentang Anda yang membunuh tubuh roh akan datang? Saat itu, hati Little Yue akan kembali hidup, dan senyum kembali muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak pernah berkata akan mencarimu, dia malah semakin giat berkultivasi. Kami tahu bahwa ini pertanda dia akan pergi, tetapi kami tidak terburu-buru karena kami tahu kamu sudah pergi, dan mustahil bagimu untuk bertemu Little Yue. Siapa yang mengira bahwa dua tahun kemudian, kamu benar-benar muncul di sini secara tidak sengaja? Ayah Guhu menatap Zichen dan berkata, kami tidak ingin mempersulitmu. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan Little Yue pergi berpetualang denganmu. Namun, dia adalah wanita yang tidak banyak bicara dan memiliki karakter yang keras kepala. Jika kita tidak setuju, aku khawatir Little Yue akan melakukan sesuatu yang tidak dapat kita tahan. Zichen mengerutkan kening, dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Namun, dia tidak memiliki masa depan, jadi bagaimana dia bisa memberi Gu Yue masa depan? Oleh karena itu, dia tidak melunakan hatinya dan berkata, Paman, bagaimana dengan ini? Kera iblis dan aku akan pergi sekarang. Gu Yue tidak tahu tentang ini. Paling buruk, kamu bisa memintanya untuk berkultivasi dengan tekun dan memasuki jalan kuno. Setelah dia berhasil dan keluar, kamu bisa datang dan mencariku. Ayah Guhu ragu sejenak sebelum berkata, sepertinya kita hanya bisa melakukan ini. Zichen, terima kasih. Meskipun memasuki jalan kuno itu berbahaya, itu jauh lebih aman daripada dikejar oleh begitu banyak kekuatan. Keduanya baru saja mencapai kesepakatan ketika pintu kamar Zichen terbuka dengan keras. Gu Yue masuk. Dia menatap Zichen dan bertanya, Zichen, aku akan bertanya sekali lagi. Maukah kau membawaku bersamamu? Gu Yue, aku sudah bilang padamu bahwa begitu aku pergi, akan ada masalah. Akan ada bahaya. Gu Yue menyelah Zichen. Jika kamu seorang pria, maka bersikaplah lebih terus terang. Katakan saja, apakah kamu akan menerimaku atau tidak. Zichen juga menatap Gu Yue dan langsung berkata, tidak. 938 Tanpa sepatah kata pun, Gu Yue patah hati dan bunuh diri. Ketegasannya membuat ekspresi kedua pria itu berubah. Ayah Guhu berdiri di sana tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, reaksi Zichen sangat cepat. Dia langsung muncul di depan Gu Yue dan memblokir serangan itu sebelum menyebar ke lautan spiritualnya. Meskipun dia berhasil melindungi lautan spiritual dan indra spiritualnya, energi penghancur di tubuhnya telah merusak tubuhnya dengan parah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zichen segera mengeluarkan pil harta karun dan memberikannya kepada Gu Yue. Namun, wajah Gu Yue dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Energi asal dalam perutnya melonjak dengan gila-gilaan, pertanda bahwa dia akan meledak. Sifat Gu Yue yang pantang menyerah adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zichen sebelumnya. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa Gu Yue selalu mengkhawatirkan saudaranya. Kematian saudaranya adalah perseteruan berdarah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membalasnya, jadi dia telah bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah tubuh spiritualnya hancur, balas dendamnya dapat dianggap selesai. Dia ingin hidup dan mati bersama Zichen, tetapi Zichen telah menolaknya secara langsung. Dia merasa bahwa tidak ada lagi arti dalam hidup. Upaya bunuh diri ini bukan semata-mata karena Zichen, tetapi lebih karena Gu Xiao. Namun, karena Zichen ada di sini, tentu saja dia tidak bisa melihat Gu Yue mati di depannya. Energi asal yang sempurna di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan dan memasuki tubuh Gu Yue, secara langsung menekan energi asal yang tirani. Yue kecil, mengapa kau melakukan ini? Pada saat ini, suara sedih ayah Gu Hu terdengar. Dia dengan cepat bergegas maju dan mendukung Gu Yue. Gu Yue menatap Zichen dengan penuh kebencian. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya jelas. Karena kamu tidak akan membawaku pergi, mengapa kamu menyelamatkanku? Zichen tidak membuka mulutnya. Setelah menekan dan tian tirani Gu Yue, dia menyegel kekuatan Yuannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi pil harta karun dan mulai menyembuhkan tubuh Gu Yue yang terluka. Gu Yue tidak menghargainya. Dia mencoba untuk melawan, tetapi ditahan dengan kuat oleh Zichen. Pada saat ini, Gu Yue menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Zichen terlalu besar. Menghadapi Zichen, dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi Zichen segera menggendong Gu Yue kembali ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Dia menghela nafas dan berkata, mengapa kamu melakukan ini tanpa alasan. Orang lain ingin hidup tetapi tidak bisa, tetapi kamu tidak menghargai hidupmu. Kata-kata menghibur Zichen terdengar lebih seperti teguran. Gu Yue, yang sudah hampir pulih, segera menoleh ke samping. Namun, dia mencium aroma seorang pria di tempat tidur. Dia tahu bahwa ini adalah kediaman Zichen dan segera bangkit untuk pergi. Namun, dengan kekuatannya yang tersegel, dia seperti manusia biasa. Dengan luka yang begitu parah, saat dia bergerak, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di tubuhnya. Dia keras kepala, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak bersuara. Xiao Yue, kenapa kau melakukan ini? Ayah Gu Hu juga datang ke sisinya. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan dia tampak jauh lebih kuyuh. Gu Yue menggigit bibirnya pelan, namun tidak berkata apa-apa. Selama ini, Zichen terus menatap Gu Yue, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah beberapa saat, Gu Yue menoleh ke arah Zichen. Tatapan matanya tegas, dan dia berkata dengan suara lemah, kau bisa menghentikanku sekali, tetapi kau tidak bisa menghentikanku selamanya. Jika kau tidak ingin membawaku pergi, aku akan pergi mencari saudaraku. Xiao Yue, jangan terlalu serius. Ayah Gu Hu langsung menangis. Alis Zichen berkerut, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan Gu Yue. Berhenti sejenak, Zichen memikirkan sebuah ide dan berkata, jika kamu ingin aku membawamu pergi, itu bukan hal yang mustahil, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Gu Yue menatap Zichen. Ekspresi tegasnya seakan berkata, jangankan satu, sepuluh pun tidak apa-apa. Aku milikmu sepenuhnya. Tunggu aku, kata Zichen. Gu Yue memutar matanya. Dia hendak bergerak, tetapi alisnya berkerut. Jelas, dia sekali lagi memperparah lukanya. Namun, dengan pil itu, luka fatalnya jauh lebih baik. Zichen bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi Gu Yue. Ini prinsipku, dan juga janjiku. Meskipun aku, Zichen, bukanlah orang yang gigih, aku adalah pria yang menepati janjiku. Aku tidak akan membiarkan wanitaku mengambil risiko ini bersamaku. Tunggu aku di sini. Jika cepat, akan memakan waktu sepuluh tahun. Jika lambat, akan memakan waktu lima puluh tahun. Setelah aku menyelesaikan semua yang ada di dunia luar, aku akan kembali untuk mencarimu. Kau berbohong, kata Gu Yue. Zichen menatap mata Gu Yue dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku ingin berbohong padamu, aku sudah melakukannya, sejak lama. Aku memiliki pasukan sendiri di dunia luar. Kali ini, aku telah menyinggung banyak pasukan. Begitu mereka menemukan markasku, mereka pasti akan membuat masalah bagi mereka. Aku harus pergi dan menghadapi mereka. Zichen melambaikan tangannya, menghentikan Gu Yue dari berbicara. Jangan bilang kita akan hidup dan mati bersama. Aku, Zichen, tidak akan mati semudah itu. Belum lagi, aku sendirian, dan aku memiliki kecepatan tercepat di dunia. Jika kau ingin membunuhku dengan sukses, itu akan sangat sulit. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini bersamaku, karena aku seorang pria. Gu Yue tampak tersentuh oleh kata-kata Zichen. Sedikit keraguan muncul di wajahnya, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan tegas berkata, jika kamu mati, aku akan bunuh diri. Zichen tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya, dan ledakan keyakinan muncul di hatinya. Aku memiliki kekuatan kesempurnaan, jadi aku tidak akan mati semudah itu. Oh benar, biar ku katakan sesuatu padamu. Selama kau adalah wanitaku, hatimu pasti kuat. Jangan percaya berita kematianku. Selama kau tidak melihat mayatku yang tak bernyawa dengan matamu sendiri, bahkan jika kau melihat barang-barang yang kupakai, jangan percaya bahwa aku sudah mati. Karena hidupku sangat sulit, aku telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi aku masih hidup. Luka Gu Yue sudah sembuh total. Dia duduk di tempat tidur dan mengangguk dengan serius. Zichen menghela nafas lega. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Ketika kera iblis itu kembali, ia menemukan bercak darah di luar ruangan. Ia mempercepat langkahnya dan memasuki ruangan, tepat pada waktunya untuk melihat mereka bertiga. Jejak keheranan muncul di wajahnya. Gu Yue baru saja turun dari tempat tidur, yang merupakan tempat tidur Zichen. Ketika dia melihat kera iblis itu kembali, kera itu menatapnya dengan heran, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Sekali lagi, ekspresi malu-malu seorang wanita muda muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan kembali. Baiklah, aku akan mengantarmu. Zichen mengangguk. Setelah itu, si kera iblis tampak terkejut ketika mereka bertiga pergi. Di antara mereka bertiga, yang paling bahagia adalah ayah Gu Hu. Ia sangat puas dengan cara Zichen menangani masalah ini. Sebelum pergi, ia tersenyum dan mengundang Zichen. Zichen, datanglah ke rumahku untuk makan siang besok. Yue kecil akan memasak sendiri. Zichen tampaknya telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia tersenyum dan berkata, Tentu saja. Aku sudah memikirkan hal ini sejak aku mencicipi masakan Gu Yue. Hanya saja kalian belum mengundangku, jadi aku merasa tidak enak karena menumpang. Wajah Gu Yue memerah saat mendengar ini. Ketika Zichen kembali ke kediamannya, kera iblis itu sedang duduk di sana. Ketika melihat Zichen masuk, ia menatapnya dengan aneh. Aduh, ceritanya panjang. Zichen mendesah. Namun, dia tidak mengatakan apa yang terjadi. Karena dia telah berjanji pada Gu Yue, tentu saja dia tidak bisa langsung pergi. Jadi, Zichen tinggal beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, selain berkultivasi, Zichen menghabiskan sisa waktunya bersama Gu Yue. Mereka berdua tampaknya sengaja melupakan kesedihan sebelumnya. Mereka mengobrol dan tertawa seperti pasangan surgawi, membuat orang lain iri pada mereka. Di permukaan, Zichen masih menjadi idola semua orang. Namun, di balik layar, semua orang jelas-jelas menentang Zichen yang berhubungan dengan Gu Yue. Bahkan bisa dikatakan mereka iri, cemburu, dan dendam. Sebulan kemudian, semua orang berkumpul di Alun-Alun. Ini karena Zichen dan Kera Iblis akan pergi hari ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan keengganan, terutama ketika mereka mengetahui bahwa hanya Zichen dan Kera Iblis yang akan pergi. Hati mereka berseri-seri dengan kegembiraan, dan keengganan di wajah mereka menjadi semakin kuat. Tunggu aku. Zichen melambaikan tangan kepada semua orang. Akhirnya, dia menyampaikan pesan kepada Gu Yue. Gu Yue mengangguk berat pada Zichen dan melambaikan tangannya. Kakak Zichen, selamat tinggal. Itulah suara tulus Soho, mewakili mayoritas anggota Raskuno. Selamat tinggal, Zichen. Itu suara Gu Hu. Bukan saja tidak ada ketulusan dalam kata-katanya, tetapi dia juga mendesak Zichen untuk pergi. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak ingin melihatnya lagi. Zichen menoleh untuk melihat ke arah kerumunan. Dia tidak segera pergi. Kera Iblis membawa sepasang sarung tangan hitam untuk Zichen. Setelah memakainya, Zichen melangkah menuju batu hitam. Saat Zichen mendekati batu hitam itu, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang cemerlang itu melonjak dengan aura yang menindas. Saat Zichen berada di depan batu hitam itu, cahaya kemasan di sekelilingnya telah mencapai batasnya. Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju, mengirimkan pukulan yang kuat. Energi esensi dalam pukulan ini sepenuhnya diblokir oleh sarung tangan hitam. Namun, pemahaman teknik di dalamnya dilepaskan melalui sarung tangan dan menghantam batu hitam dengan keras. Seluruh tanah bergetar saat ini, dan batu hitam itu bergetar hebat. Ketika semua keributan berakhir, sebuah bekas tinju yang dalam muncul di batu hitam itu. Bekas tinju ini sedalam tujuh inci, mirip dengan yang ditinggalkan oleh Gu Xiao. Pada saat ini semua orang masih terkejut sambil menatap bekas tinju itu. Zichen meletakkan sarung tangan hitamnya, berbalik, dan terbang ke langit. Saat dia pergi, dia melambaikan tangannya di belakangnya. Bertahun-tahun yang lalu, orang itu pergi begitu saja, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia adalah saudara laki-lakinya. Bertahun-tahun kemudian, orang lain telah pergi dengan cara yang begitu riang. Dia adalah lelakinya. Air mata mengalir di mata Gu Yue sebelum akhirnya jatuh. Kali ini, dia menangis untuk Zichen. Dengan kilatan cahaya, token itu menghilang bersama Zichen dan Kera Iblis. Ribuan orang berkumpul di starting ground sekali lagi. Saat waktunya dibuka lagi, semua orang berkumpul di alun-nalun yang luas. Tiga ahli Mortal Origin bersiap untuk terbang ke langit dan membuka jalan bagi semua orang. Kali ini, ada beberapa bibit unggul di antara kerumunan. Meskipun Sofi tidak mengujinya, dia dapat merasakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memasuki jalan kuno yang terkuat. Ketika dia memikirkan orang-orang ini, dia memikirkan Zichen. Dia adalah satu-satunya yang berani menantang sang penjaga. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, anak kecil ini pasti punya masa depan yang cerah. Sofi berpikir dalam hati. Kemudian, dia berjalan menuju alun-nalun. Namun, sebelum dia bisa mencapai alun-nalun, kekosongan di atas starting ground tiba-tiba terbelah. Aura yang kuat keluar dari dalam. Lima orang muncul di langit. Mereka semua berada di alam asal Mortal. Saat para ahli ini turun, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dari alam asal Fana. Aura ini sangat menindas, menyebabkan wajah semua penantang berubah. 939 Kelima orang itu melayang di udara, mata mereka yang tajam menyapu para peserta ujian di bawah. Mereka tidak menahan aura mereka yang kuat. Ini adalah aura alam asal Fana, dan itu sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka merasakan tekanan di hati mereka. Tepat pada saat itu, aura kuat lain muncul dari bawah. Aura ini membubung ke udara, langsung menuju ke arah mereka berlima. Aura ini berasal dari Sophie. Setelah melepaskan auranya, dia terbang ke udara, menghalangi tekanan bagi para peserta ujian di bawahnya. Para peserta uji coba di bawah merasakan tekanan berkurang, tetapi ketakutan di mata mereka tidak berkurang. Siapa kalian? Apa kalian tidak tahu di mana tempat ini? Sophie bertanya dengan dingin kepada mereka berlima. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah emas. Ekspresinya dingin, dan matanya yang dingin tertuju pada Sophie. Dia merasakan aura di sekelilingnya, dan keterkejutan samar melintas di matanya. Keempat lainnya memiliki ekspresi yang sama, tetapi pakaian mereka berbeda. Ketika mereka berlima berdiri bersama, pakaian mereka tampak seperti lima elemen. Bukannya Sophie tidak bisa menebak, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Fraksi lima elemen agung, kekuatan sejati jalan kuno, eksistensi yang dapat mengendalikan hukum, sebenarnya telah datang ke sini. Dan dari ekspresi mereka, mereka jelas tidak datang dengan niat baik. Pria berjubah emas itu mendengus dingin, dan sebuah token emas muncul di tangannya. Ada sebuah karakter kuno di tengah token itu. Itu adalah karakter, Jin. Keluarga Jin dari lima elemen. Sophie berteriak pelan. Identitas keempat orang lainnya jelas akan segera terungkap. Huff. Setidaknya kau tahu tempatmu. Pria berjubah emas itu mendengus dengan angkuh. Tatapannya menyapu Sophie, lalu menyapu peserta ujian di bawah. Dia berkata dengan dingin, aku ingin kalian mengenali seseorang. Jika kalian dapat mengenalinya, beritahu aku di mana dia berada, dan kalian akan diberi hadiah seribu tetes cairan yuan bermutu tinggi. Hadiah yang begitu besar membuat ekspresi semua orang berubah. Keserakahan tampak di wajah mereka. Seribu tetes cairan yuan bermutu tinggi adalah jumlah yang sangat besar. Tidak seorang pun yang hadir tidak akan tergoda. Ribuan orang telah mempersiapkan diri. Wajah Sophie juga dipenuhi rasa ingin tahu. Dia penasaran siapa yang dicari oleh vaksi lima elemen. Mereka benar-benar memberikan hadiah yang sangat besar. Tangan pria berjubah emas itu bergetar, dan seberkas cahaya muncul di udara, mengembun menjadi suatu sosok. Dia adalah seorang pria muda. Dia bisa dibilang tampan, dan tatapan matanya sangat tenang. Namun, ada terlalu banyak orang seperti dia di benua langit bela diri. Sekilas, tidak ada yang istimewa darinya. Semua orang memutar otak tetapi tidak dapat mengingat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Zichen, dia Zichen. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Ekspresi pria berjubah emas itu berubah saat dia melihat ke arah keributan itu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Sophie, matanya langsung berbinar saat dia bertanya, Oh, kamu kenal dia? Sophie tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tahu. Dia satu-satunya orang di jalan kuno yang berani bergerak melawan kami para penjaga. Dia memiliki dua jenis kekuatan asal, dan kecakapan bertarungnya tidak lemah. Ekspresi dingin pria berjubah emas itu perlahan melunak. Ia berkata, Ya, itu dia. Karena kau tahu, maka itu mudah. Katakan padaku dari mana dia berasal dan dari lorong mana dia berasal. Saya hanya bisa memberitahu namanya, tapi saya tidak bisa memberitahu dari mana asalnya. Itu melanggar aturan, tolak Sophie. Aturan, kau tahu apa itu aturan? Di jalan kuno, kita adalah aturannya, kata pria berjubah emas itu dengan arogan. Sophie tersenyum dan berkata, Maaf, tetapi bahkan kamu tidak dapat mengubah aturan ini. Ekspresi pria berjubah emas itu langsung menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, Kau harus tahu bahwa Zichen ini tidak hanya menyinggung keluarga Jin, tetapi juga seluruh keluarga bangsawan lima elemen. Selain keluarga bangsawan lima elemen, ada juga sekte pedang, klan Sazi, dan klan Badao. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Dengan setiap kalimat yang diucapkan pria berjubah emas itu, ekspresi Sophie akan menjadi semakin tidak wajar. Hatinya akan bergetar hebat. Kekuatan yang disebutkan pria berjubah emas itu semuanya adalah kekuatan besar. Lebih jauh lagi, mereka adalah kekuatan besar di seluruh benua Tianwu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Zichen di kedalaman jalan kuno hingga benar-benar menyinggung begitu banyak kekuatan. Namun, perkataan pria berjubah emas itu tidak membuat Sophie takut. Dia hampir tidak ragu dan langsung berkata, Aturan adalah aturan. Aku hanya mengikuti aturan. Kau benar-benar tidak akan mengatakannya. Wajah lelaki berjubah emas itu langsung tertutup es. Ekspresi keempat orang di sampingnya sama. Aura yang baru saja tenang di sekitar mereka berlima sekali lagi menjadi tirani. Semuanya, ini adalah starting ground. Tempat ini punya aturannya sendiri. Bahkan keluarga bangsawan lima elemen pun tidak bisa mengubahnya. Suara tua bergema. Sang pengawas jalan kuno muncul. Ia mengenakan pakaian rami dan berjalan selangkah demi selangkah. Pinggangnya yang awalnya sedikit bungkuk menjadi tinggi dan lurus secara tidak normal. Pemilik kedai itu pun terlatih-tatih dan berkata, Saya khawatir Anda datang ke tempat yang salah untuk mencari orang yang Anda cari. Ekspresi pria berjubah emas itu menjadi pucat. Dia bertanya dengan dingin, Kau benar-benar tidak akan mengatakannya. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Tepat saat dua kelompok ahli alam asal Fana tengah berbicara dengan dingin di udara, Seorang wanita di antara kerumunan di bawah menyampaikan suaranya. Itu Zichen. Mereka sebenarnya sedang mencari Zichen. Menurut apa yang mereka katakan, Zichen seharusnya telah menyinggung banyak kekuatan besar. Mereka di sini untuk menimbulkan masalah. Di samping wanita itu berdiri seorang pria berjubah hitam. Ekspresinya dingin, Dan tubuhnya memancarkan aura yang mendorong orang-orang sejauh ribuan mil. Dia menyampaikan suaranya, Jangan khawatir. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, Tidak seorang pun akan tahu dari mana Zichen berasal. Tentu saja kami tidak akan mengatakan apapun, Tetapi kami tidak dapat menjamin bahwa monster-monster itu juga tidak akan mengatakan apapun. Wanita itu menyampaikan suaranya dengan khawatir. Sudah puluhan tahun berlalu, Jalan kuno telah dibuka beberapa kali, Dan perbuatan Zichen perlahan memudar. Mereka mungkin tidak mengingat Zichen, Kata pria berjubah hitam itu. Di udara, Kedua belah pihak saling berhadapan. Kelima orang dari pasukan lima elemen tampak sangat pucat, Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap tiga orang di seberang mereka. Starting ground berada di bawah kendali ras kuno. Ras kuno tidak pernah muncul, Jadi cabang penggarap tubuh yang bertanggung jawab. Cabang penggarap tubuh merupakan perpanjangan dari ras kuno. Zichen, Ku rasa aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tiba-tiba, Sebuah suara datang dari bawah. Orang-orang di udara mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berkepala binatang, Bertubuh manusia, Dan berekor panjang. Dia adalah monster kor realem tingkat menengah. Begitu dia berbicara, Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa iri dan cemburu. Oh, kau kenal dia. Pria berjubah emas itu menatap monster itu. Aku tidak yakin apakah Zichen yang kukenal adalah orang yang kau cari. Namun, Zichen yang kukenal sangat kuat. Dia adalah seniman bela diri langit dan telah menguasai kekuatan yuan tertinggi, Kata monster itu. Mungkin ada banyak orang yang bernama Zichen di dunia, Tetapi seniman bela diri langit Zichen sangat langka. Itu monsternya. Dia tahu. Ekspresi wanita itu berubah. Pria itu berkata, Jangan khawatir. Sewaktu dia bicara, Ruang di samping lelaki itu bergetar sedikit. Oh, Kalau begitu katakan padaku. Di mana Zichen yang kau kenal? Pria berjubah emas itu bertanya dengan ramah, Tetapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang setelah dia tahu nama Zichen, Dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia membunuh orang yang salah. Dia di sini. Begitu anggota klan iblis mengucapkan dua kata itu, Ruang di sampingnya terbelah, Dan niat membunuh yang sangat kuat melonjak keluar. Tepat saat niat membunuh melonjak, Cahaya pedang yang tajam telah menembus laut kesadaran anggota klan iblis. Kau sedang mencari kematian. Sebuah teriakan terdengar dari langit. Kemudian, Cahaya kemasan melesat ke arah pemilik Cahaya pedang itu. Engah. Beberapa saat yang lalu, Cahaya pedang membunuh monster itu. Pada saat berikutnya, Cahaya kemasan membunuh pemilik Cahaya pedang itu. Namun, Ini hanyalah tiruan. Cahaya kemasan menghancurkannya dalam satu serangan. Hanya bila hitam yang jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Perubahan mendadak seperti itu membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah. Siapa dia? Wajah kelima orang itu berubah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat ke bawah dengan dingin. Namun, Orang-orang di bawah tampak sedikit panik dan terkejut. Mereka juga tampak tidak bersalah. Mereka sama sekali tidak tampak seperti pembunuh. Pria berjubah emas itu menatap ketiga orang itu lagi. Namun, Ia dengan cepat menyingkirkan mereka. Jika mereka bertiga ingin membunuh seseorang, Mereka akan melakukannya secara diam-diam. Satu-satunya petunjuk mereka telah hilang. Lebih jauh lagi, Zichen yang diketahui pihak lain kemungkinan besar adalah Zichen yang mereka cari. Pria berjubah emas itu mengamati sekeliling para iblis yang telah mati. Memang, Dia menemukan iblis lain. Wajahnya sangat pucat dan ada ketakutan di wajahnya. Dia menatap monster itu dan bertanya dengan dingin, Bicara lah. Apakah kalian semua tahu? Kali ini, totalnya ada enam monster. Tidak ada naga. Lima monster lainnya menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kau tidak mati. Bicara lah. Jika tidak, Kau akan mati. Kata pria berjubah emas itu dengan dingin. Salah satu dari mereka menggerakkan mulutnya. Ia ingin berbicara, Tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Kekosongan di sampingnya kembali terbuka. Kau sedang mencari kematian. Kali ini, Pria berjubah emas merasakannya saat kekosongan itu terkoyak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk satu jari. Saat jari itu jatuh, Avatar itu menghilang. Namun, Itu bukan akhir. Cahaya pedang tajam muncul dari arah yang berlawanan Dan langsung menghancurkan iblis itu. Setelah klon membunuh musuh, Musuh itu dibunuh oleh pria berjubah emas. Keempat monster lainnya sangat ketakutan. Pada saat ini, Salah satu monster di samping pria berjubah emas Menunjuk ke pria berjubah hitam di bawah dan berkata, Itu dia. Itu bocah nakal ini. Beraninya dia bermain trik di depan kita. Dia sedang mencari kematian. Mati saja. Pria berjubah emas itu memiliki amarah yang membara. Dia menunjuk dengan jarinya dan hendak membunuh pria berjubah hitam itu. Saat cahaya kemasan itu jatuh, Tubuh pria berjubah hitam itu tiba-tiba berputar. Sebelum cahaya kemasan itu mencapainya, Tubuhnya melesat dan menghilang ke udara tipis. Kau ingin pergi? Berhenti di sana. Teriakan keras terdengar. Kultifator Mortal Origin Realm kedua menyerang di suatu tempat di kehampaan. Kekosongan itu kembali terbuka. Tubuh lelaki berjubah hitam itu berkelebat dan menghilang lagi. Karena pihak ini sudah menyerang, Yang lain panik dan bersembunyi ke segala arah. Sufei dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Jelas mereka ingin menghentikan ini. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari bawah. Aku monster dari Wastelen. Zichen adalah. Iblis itu mengira bahwa pria berpakaian hitam itu telah dikepung dan tidak perlu khawatir. Keserakahan muncul kembali di hatinya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sebuah serangan yang memancarkan cahaya ilusi terbang ke arahnya. Serangan ini sangat tajam. Serangan itu memenggal kepala iblis itu dalam satu pukulan dan melenyapkan jiwanya. Darah merah tua muncrat ke monster di sampingnya, menyebabkan wajahnya makin pucat. Desir, desir, desir. 940. Cahaya psikedelik menyala beberapa kali dan membunuh keempat iblis lainnya. Tentu saja, kerumunan itu melihat penyerangnya. Namun, ketika mereka melihat siapa orangnya, mereka semua terkejut. Sebenarnya itu adalah seorang wanita, wanita yang sangat cantik. Dia adalah wanita cantik yang tiada taraf yang seharusnya berada di surga dan bukan di dunia fana. Kecantikan seperti itu tentu saja meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Ketika pihak lain datang, ada beberapa orang yang memiliki ide tentangnya. Namun, mereka yang memiliki pikiran jahat akan patah tangan atau kaki. Wanita ini sangat kuat, tetapi dia memiliki hati yang baik. Dia datang ke sini untuk memberi pelajaran kepada banyak orang, tetapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Namun, hari ini, dia tiba-tiba menyerang, dan dia menyerang tanpa ampun. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak apakah pria bernama Zichen itu memiliki semacam hubungan khusus dengannya. Dari lima kultifator tahap asal usul manusia, tiga di antaranya sudah menyerang, tetapi mereka masih belum bisa membunuh pria berpakaian hitam itu. Kemampuan bersembunyi pria itu sangat hebat, dan gerakannya juga sangat lincah. Selama penyerangan, mereka telah membunuh tiga orang secara tidak sengaja, tetapi hanya melukai pria itu. Adegan itu kacau balau. Semua orang berusaha menghindar, tetapi tidak semua orang dapat menghindari serangan para kultifator tahap asal manusia. Masih ada dua orang yang tidak menyerang. Jelas, sangat memalukan bagi lima orang untuk menyerang seorang kultifator tahap asal dan bersama-sama. Namun, serangan tiba-tiba wanita itu membuat mereka berdua mengubah ekspresi mereka. Namun, ketika mereka melihat wajah wanita itu, cahaya aneh melintas di mata mereka. Mereka membentuk tangan energi raksasa di udara dan mencoba meraih wanita itu. Wanita ini sangat cantik, bagaikan perih. Meskipun mereka berdua berada di tahap asal-usul manusia dan telah lama kebal terhadap persona wanita, ketika mereka melihat wajah wanita itu, mereka masih memiliki beberapa pikiran jahat di hati mereka. Ledakan, ledakan. Kedua tangan raksasa energi itu hancur. Sosok Sophie yang seperti gunung berdiri di depan wanita itu. Beraninya kau menghentikanku. Melihat Sophie yang seperti gunung, ekspresi mereka berubah lagi. Kemarahan di hati mereka tak kuasa untuk tidak bangkit. Begitu bangkit, amarah itu membakar seperti api yang berkobar. Di satu sisi, itu karena serangan mereka telah dibalas dan mereka merasa kehilangan muka. Namun, yang lebih penting, itu karena Sophie telah menghancurkan ilusi di hati mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat keindahan yang menakjubkan, yang menyebabkan riak-riak di hati mereka dan fantasi-fantasi muncul di hati mereka. Namun, pada saat berikutnya, orang yang begitu buruk rupa berdiri di depan mereka. Dampak visual dari ini tidak lebih lemah dari serangan pikiran spiritual. Mereka berdua tidak tahan. Tepat saat Sophie bergerak, pemilik kedai dan lelaki tua itu juga bergerak. Keduanya menangkis serangan tiga orang lainnya dan melindungi lelaki berpakaian hitam yang terluka para itu. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memberontak? Tria berjubah emas itu menatap dingin ke arah mereka bertiga. Kilatan tajam melintas di mata lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin, seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini. Membunuh orang di starting ground, apakah kau mencoba memberontak? Secercah rasa jijik melintas di mata pria berjubah emas itu saat dia berkata, sebagai pengawas jalan kuno, membunuh beberapa orang bukanlah apa-apa bagiku. Aku menyarankan kalian semua untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, bahkan silsilah penggarap tubuh tidak akan mampu melindungi kalian semua. Ekspresi tetua itu tidak berubah saat dia berkata dengan dingin, kami tidak butuh orang lain untuk melindungi kami. Kami hanya menegakkan aturan starting ground. Jika kalian terus bersikap agresif dan tidak bermoral, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Terima kasih kembali. Ejekan di mata lelaki berjubah emas itu semakin kuat. Apa? Kau ingin membunuh kami? Ayo, kami akan berdiri diam. Mari kita lihat apakah kau berani menyentuh kami. Wajah lelaki tua itu berubah pucat, tetapi Sophie tidak takut. Dia langsung berteriak, suaranya keras seperti guntur, baiklah, kami akan bergerak. Kau pikir kau siapa? Saat dia berbicara, aura yang kuat melonjak di sekitar Sophie. Dia akan bertarung dengan orang-orang di udara. Sophie, jangan impulsif. Pemilik kedai membawa pria berjubah hitam itu ke samping dan menghentikan Sophie pada saat yang sama. Pihak lain itu berasal dari keluarga bangsawan lima elemen. Begitu mereka bergerak, mereka pasti akan menyinggung pihak lain. Pria berjubah emas itu menatap orang-orang di bawah dan berkata dengan dingin, sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Satu adalah menyerahkan kedua orang ini, dan yang lainnya adalah bertarung bersama kami dan melawan keluarga bangsawan lima elemen. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap kelima orang itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya memilih pilihan ketiga. Pria berjubah emas itu tersenyum. Anda hanya punya dua pilihan. Tiba-tiba, ekspresi misterius melintas di wajah lelaki tua itu. Ia berkata, tidak, aku punya pilihan ketiga, yaitu mengusir mereka. Begitu dia selesai berbicara, ruang di sekitar mereka berlima mulai terdistorsi dengan hebat. Kemudian, lorong spasial yang besar muncul di belakang mereka berlima seperti mulut dunia bawah. Dari lorong itu, kekuatan aturan melonjak keluar. Kekuatan aturan ini langsung menyelimuti mereka berlima, mencoba menarik mereka keluar dengan paksa. Di bawah selubung kekuatan aturan, kelima orang itu benar-benar kehilangan kendali atas tubuh mereka. Sosok mereka ditarik ke arah lorong di belakang mereka. Melihat kelima orang yang hendak pergi, senyum muncul di wajah lelaki tua itu. Menggunakan kekuatan aturan di sini adalah hak istimewa mereka. Jika mereka berlima ingin membuat masalah di sini, mereka jelas datang ke tempat yang salah. Ekspresi pemilik kedai dan Sophie juga meredah. Akan tetapi, sebelum senyum di wajah mereka bisa mekar sepenuhnya, senyum itu membeku dan menghilang. Terjadi keributan di sekitarnya. Di udara, sebuah token kuno muncul di depan kelima orang itu. Ada kata-kata kuno yang tertulis di token itu. Kata-kata itu bersinar terang. Kekuatan aturan yang menekan kelima orang itu sepenuhnya terhalang oleh cahaya token itu. Ini adalah token klan kuno. Kalian, kalian benar-benar membawa token. Wajah ketiga orang itu berubah muram. Huff, untuk jaga-jaga, kami membawa token klan kuno. Kami pikir kami tidak akan pernah membutuhkannya, tetapi kami tidak menyangka kalian tidak menghargai kebaikan kami dan melawan pasukan lima elemen. Saat mereka berbicara, token klan kuno tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Kemanapun cahaya itu lewat, kekuatan aturan menghilang. Di belakang kelima orang itu, lorong itu juga perlahan menghilang. Ruang yang terdistorsi juga perlahan menjadi tenang. Ini adalah token klan kuno yang paling kuno. Konon token ini sudah ada selama jalan kuno. Benda ini sangat langka, tetapi memiliki banyak otoritas. Sebagai pengendali jalan kuno, keluarga lima elemen hanya memiliki satu token klan kuno. Token ini digunakan dalam keadaan khusus untuk memobilisasi atau membubarkan kekuatan aturan jalan kuno. Pihak lain memiliki token klan kuno, jadi tidak diragukan lagi tidak realistis untuk mengusir mereka. Sekarang, saatnya untuk memilih. Mereka bisa menyerahkan kelima orang itu atau bertarung. Di antara mereka bertiga, pendapat Sofi jelas untuk bertarung. Itu karena dia tidak takut pada lima orang. Meskipun mereka semua adalah penjaga jalan kuno, masih ada perbedaan kekuatan di antara para penjaga jalan kuno. Jika benar-benar tiga lawan lima, mereka yakin bisa menang. Akan tetapi, saat ini, kelima orang itu tidak mengandalkan kecakapan bertarung, melainkan status mereka. Dua pilihan, kata lelaki berjubah emas itu sambil menatap ke bawah ke arah tiga orang dengan ekspresi mengejek. Cepatlah dan pilih. Pemilik kedai dan lelaki tua itu ragu-ragu. Sofi ingin bertarung, tetapi satu lawan lima, dia jelas tidak bisa menang. Jangan khawatirkan aku. Tiba-tiba, lelaki berjubah hitam itu berdiri. Luka-lukanya sebelumnya sudah sembuh, tetapi jubah hitamnya masih berlumuran darah. Benar sekali, kami tidak takut mati. Wanita cantik itu pun melangkah maju. Lihat, dia sudah bilang dia tidak perlu kau khawatirkan, tapi kau masih melindunginya tanpa malu. Aku bilang, kau cacat, dan kau pria tua setengah lumpuh. Apa kau menyukai gadis kecil ini? Dan kau, wanita jelek. Oh, maksudku, apa kau seorang wanita? Apa kau menyukai pria ini? Pria berjubah emas itu tertawa mengejek. Empat orang lainnya di sampingnya juga tertawa. Yang lain tidak berani tertawa saat melihat para penjaga jalan kuno diejek seperti ini. Ora Sofi tidak bisa lagi ditekan, dan sangat tirani. Pemilik kedai juga marah. Kecakapan bertarungnya tidak lemah, tetapi hari ini, dia diejek seperti ini. Hanya lelaki tua itu yang mampu tetap tenang. Namun, saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Kamu tidak bisa memilih. Bagaimana dengan ini? Aku akan membantumu. Bahkan saat dia tertawa ganas, kelima pria berjubah emas itu bergerak. Seperti sinar cahaya, mereka melesat ke arah wanita dan pemuda itu. Namun, pada saat itu, kekosongan itu terbelah lagi, dan terowongan lain muncul. Ketika lelaki berjubah emas itu melihat terowongan itu, senyum dingin muncul di wajahnya. Sebuah medali kuno muncul di tangannya. Sudah kubilang, katanya dingin, aturan tidak berguna bagiku. Namun, ketika melihat terowongan di depannya, ekspresi terkejut muncul di wajah lelaki tua itu. Lagi pula, bukan dia yang membuat terowongan itu. Pada saat berikutnya, token kuno lain muncul dari lorong. Setelah token kuno itu muncul, dua orang lainnya berjalan keluar dari sana. Yang memimpin adalah seorang pemuda. Matanya tenang, tetapi begitu dia muncul, kerumunan berteriak kaget. Zichen, itu Zichen. Bukankah itu orang yang mereka cari? Setelah Zichen muncul, kera iblis itu juga keluar. Ketika mereka berdua mendengar seruan itu, dan melihat begitu banyak orang di bawah, mereka tercengang. Tempat awal, bagaimana kita sampai di tempat awal? Suara kera iblis terdengar. Aku tidak tahu, kata Zichen sambil menggelengkan kepalanya. Lama tak jumpa. Ketika Zichen menundukkan kepalanya, dia melihat Sophie dan yang lainnya. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi di masa lalu, senyum aneh muncul di wajah Zichen. Tanpa dia sadari bahwa ketika mereka bertiga melihat Zichen, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Apa? Apa kau sudah melupakanku? Kata Zichen sambil tersenyum. Dulu, aku berutang budi pada kalian bertiga atas kebaikan kalian. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi aneh di wajah mereka semakin kuat. He he, Zichen terkeke, menatap Sophie, dan berkata, namamu Sophie, kan? Kau penjaga terowongan. Pertarungan waktu itu sepertinya tidak begitu memuaskan. Kenapa kita tidak bertarung lagi? Mulut Sophie berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Semua orang tercengang. Zichen telah memprovokasi tiga penjaga terowongan begitu dia muncul. Apakah dia mengandalkan kekuatan atau keberaniannya? Jika yang pertama, Zichen akan sangat menakutkan. Jika yang kedua, dia hanya mencari kematian. Zichen, bukankah kamu ikut dalam persidangan? Melihat keheningan di sekitarnya, dan orang-orang dari lima elemen tidak mengatakan apa-apa, pemilik kedai bertanya. Zichen berkata langsung, oh, saya dikeluarkan. Diusir. Pemilik kedai itu bingung. Dia belum pernah mendengar kata aneh seperti itu sebelumnya. Benar sekali. Aku tidak sengaja membunuh tubuh roh dan diusir. Perkataan Zichen mengejutkan mereka bertiga. Ketiganya adalah ahli yang telah berhasil melewati jalan kuno, jadi mereka secara alami tahu seperti apa keberadaan roh itu. Mereka tidak menyangka Zichen akan membunuh roh. Ketiganya sangat terkejut. Jantung mereka berdetak kencang, dan napas mereka agak tidak stabil. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah mereka harus berkata, he he, membunuh roh dan mengusirnya itu baik. Zichen. Zichen. Terima kasih telah menonton.